Mata Suehui berkedip saat dia tertawa panjang. Dia menginjak udara dengan kaki kanannya dan melompat ke arah Zwawen. Dia membungko dan menangkupkan tinjunya sambil berkata dengan hormat, Suehui menyambut tuanku. Selamat datang, tuanku. Di saat yang sama, para prajurit di gerbang kota, yang mengenakan baju besi yang memancarkan cahaya dingin, berlutut dan berteriak dengan hormat. Suara mereka berkumpul dan memenuhi udara seperti guntur. Para pembudidaya di sekitarnya dengan budidaya yang lebih lemah menutup telinga mereka. Siapa orang ini? Dia benar-benar membuat tuan istana secara pribadi menyambutnya. Terlebih lagi, dia terlihat sangat hormat. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka menjadi linglung. Segera setelah itu, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri saat mendiskusikan identitas spesifik Zwawen. Zwawen sedikit mengangguk. Segera setelah itu, di bawah pimpinan Suehui, dia perlahan berjalan ke kota terate hijau. Suehui sangat perhatian. Setelah berjalan melewati gerbang kota, sebenarnya dia menyiapkan lima tandu berukuran besar. Terlebih lagi, setiap tandu sangat mewah dan dihiasi dengan perhiasan. Tuanku, ini adalah tandu yang saya persiapkan secara pribadi untuk Anda. Kalian berlima, silakan masuk dan istirahat. Suehui berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Zwawen memperhatikan Suehui dalam-dalam. Segera setelah itu, dia memilih tandu besar dan memasukinya. Bagian dalam tandu sangat nyaman, terutama bantalan kursinya. Itu sangat lembut dan memberikan perasaan nyaman saat duduk di atasnya. Biking dan tiga orang lainnya jelas sangat pendiam. Mereka meluangkan waktu untuk masuk ke tandu. Bagaimanapun juga, keluarga bi mereka belum pernah menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, kali ini, Tuan Rumah Suehui secara pribadi telah menyiapkan tandu untuk menerimanya. Bahkan ketika keluarga bi mereka berada di puncak kejayaannya, mereka belum pernah menerima perlakuan seperti itu. Namun, hari ini, mereka berempat menikmati kejayaan Zwawen dan juga menikmati perlakuan seperti itu. Keempatnya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan. Mereka memandang Zwawen dengan lebih hormat dan berterima kasih. Di bawah tatapan iri banyak orang di kota terate hijau, kelima tandu mengikuti jalan dan memasuki rumah Tuan Istana Kota. Rumor tentang Zwawen menyebar ke seluruh kota terate hijau dan hampir semua orang mengetahuinya. Terlebih lagi, semakin banyak rumor menyebar, semakin konyol jadinya. Bahkan ada beberapa orang yang percaya bahwa orang yang diterima secara pribadi oleh Suehui di kediaman Tuan Kota adalah seorang dewa surgawi tertinggi. Meskipun rumor di luar sangat gila, kehidupan Zwawen setelah dikirim ke tanah milik penguasa kota cukup damai. Pada bulan berikutnya, Zwawen pada dasarnya duduk di kamar yang telah diatur Suehui untuknya. Selain bermeditasi, ia mengembangkan kutukan melahap. Adapun roh primordial Zhou Jun, dia telah menyelimutinya dengan kutukan melahap beberapa bulan yang lalu dan mengubahnya menjadi bom roh primordial yang sangat kuat. Pada pagi hari sebulan kemudian, Suehui muncul di luar pavilion Zwawen. Dia berkata dengan sangat hormat, Tuan, formasi teleportasi antara Azure Lotus Manor dan Wind Thunder Manor telah diaktifkan. Apakah kita akan berangkat sekarang? Berderak. Pintu terbuka dan Zwawen, yang mengenakan jubah hitam, perlahan keluar. Matanya setenang air saat dia menganggup ke arah Suehui dan berkata, Ayo pergi. Suehui menangkupkan tinjunya dan segera memimpin. Pada saat yang sama, Zwawen menggunakan token geokomunikasinya untuk memanggil Biking dan yang lainnya. Suehui juga membawa para elit dari kediaman Tuan Kota bersamanya. Tidak ada keraguan bahwa perkebunan Tuan Kota memiliki lebih banyak elit daripada Klanbi. Ada tiga atau empat ahli tahap malaikat penentang surga dan lebih dari selusin ahli tahap malaikat langit. Ketika Suehui membawa Zwawen dan empat orang lainnya keluar, para elit yang menunggu di luar kediaman Tuan Kota tampak penasaran. Mereka telah mendengar bahwa pemuda berpenampilan biasa di depan mereka disambut secara pribadi oleh penguasa kota. Jelas sekali bahwa orang ini luar biasa. Tentu saja, tidak semua elit dari kediaman Tuan Kota mengakui Zwawen. Ada beberapa orang yang tidak yakin. Gedebuk. 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 Seorang pria tampan berbaju hijau perlahan keluar dan menghalangi jalan Zwawen. Dia berkata dengan tatapan yang sedikit provokatif di matanya, Kamu pasti luar biasa diperlakukan dengan baik oleh Tuan Kota, bukan? King Mo ingin melihat apa yang telah kamu lakukan hingga diperlakukan dengan baik oleh penguasa kota. Mata Suehui menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, King Mo, beraninya kamu menghalangi jalan tamuku di depanku. Tubuh King Mo gemetar, tapi dia tampak tidak mau. Ia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Kota, aura orang ini hanya berada pada tahap setengah celestial. Kau tidak perlu terlalu rendah hati padanya, bukan? Zwawen memandang King Mo. King Mo juga berada di tahap setengah surgawi, dan auranya sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari Huang Hua King, yang telah dibunuh olehnya. Tidak heran King Mo bisa melihat sekilas kultifasi Zwawen. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin aku menghukummu dengan tongkat? Suehui berkata dengan dingin. Mendengar itu, tubuh King Mo bergetar. Pada akhirnya, dia mundur beberapa langkah dan memberi jalan. Namun, dia memandang Zwawen dengan sikap bermusuhan dan berkata dengan suara rendah, Kamu memang pengecut. Zwawen tiba-tiba berhenti. Dia perlahan menoleh dan menatap King Mo dengan tenang. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul dari kaki King Mo dan langsung menuju ke titik akupuntur Tianling, yang membuatnya gemetar. Tuan, jangan merendahkan dirimu sampai ke level King Mo. Dia memang seperti itu. Tolong jangan tersinggung. Suehui buru-buru berdiri di depan King Mo dan berkata dengan lembut. Penampilan Suehui menyebabkan para penggarap lainnya di istana Tuan Kota terkejut. Mereka belum pernah melihat Tuan rumah mereka menunjukkan ekspresi tunduk seperti itu. King Mo kembali sadar, dan wajahnya menjadi pucat. Alasannya adalah dia merasa terhina. Dia ketakutan hanya dengan pandangan sekilas dari pihak lain. Apalagi yang bisa terjadi jika tidak memalukan. Beri tahu bawahanmu untuk berhati-hati. Jika tidak, bahkan jika kamu memohon belas kasihan lain kali, aku tidak akan memberimu wajah, kata Zwawen acuh tak acuh. Suehui menangkupkan tangannya dan berbalik untuk menamparkan King Mo. King Mo tertegun. Dia menatap kosong ke arah Suehui. Jelas, dia tidak menyangka Suehui akan memukulnya begitu keras. Apakah kamu mendengar itu? Jika Anda berani tidak menghormati Tuan ini lagi, saya tidak akan melepaskan Anda begitu saja. Suehui berkata dengan dingin dan mengikuti Zwawen. Dia terus memimpin jalan menuju Zwawen. Para elit lainnya memandang King Mo dengan kasihan dan mengikuti Suehui. King Mo meludah. Dia menatap dingin ke punggung Zwawen dan mengikuti di belakang kelompok. Formasi teleportasi terletak di bagian paling selatan kota Terate Hijau. Ada ruang kosong yang sangat besar di sana, dan di tengah ruang kosong itu ada formasi besar. Formasi tersebut memancarkan cahaya putih pekat. Cahaya putih terus berkumpul dan melonjak ke langit, membentuk pilar putih besar. Area di sekitar formasi dijaga ketat. Banyak petani berkumpul di sekitar ruang terbuka. Sebagian besar kultifator ini datang dari kota lain di Istana Terate Hijau untuk berpartisipasi dalam babak penyisihan pertempuran para dewa. Ada pejuang yang baik dan jahat di antara para pejuang. Beberapa memiliki latar belakang yang kuat, dan beberapa lainnya adalah kultifator mandiri. Namun, budidaya mereka pada dasarnya berada di alam suci klasik atau lebih tinggi. Mengapa penguasa kota belum datang? Jika penguasa kota tidak ada di sini untuk mengendalikan formasi, mungkin akan sulit menemukan lokasi Wind Thunder Mansion secara akurat. Ada terlalu banyak rajurit di sekitar, jadi tidak dapat dihindari bahwa beberapa dari mereka akan mengeluh. Kerumunan menjadi gempar. Tuan kota ada di sini. Tiba-tiba ada yang berkata. Semua orang segera menoleh. Mereka melihat pelangi besar datang dari langit dan tiba di ruang kosong dalam sekejap. Cahaya pelangi surut, memperlihatkan Suehui, Zhuowen, dan yang lainnya. Suehui mengangguk ke arah Zhuowen, lalu berjalan ke barisan. Dia menekan tangan kanannya ke depan, dan susunannya mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian, cahaya putih menjadi lebih kuat, seolah menembus langit. Tuanku, ayo masuk bersama. Suehui memberi isyarat mengundang. Zhuowen tidak ragu-ragu dan mengambil langkah maju. Dia langsung masuk ke dalam formasi, diikuti oleh Biking dan yang lainnya, serta para elit dari istana tuan kota. Setelah Suehui dan yang lainnya memasuki formasi, yang lain juga menjadi gelisah dan memasuki formasi satu demi satu. Sebuah piringan besar melayang di atas kota Wind Thunder di Wind Thunder Manor. Cakram itu berukuran beberapa puluh ribu meter, dan tidak terdiri dari benda nyata. Sebaliknya, ia terdiri dari energi angin dan kilat. Saat energi angin dan petir melonjak ke arahnya, hal itu benar-benar memberikan ilusi pada cakram bahwa ia berputar. Selain itu, di sekitar lempeng bundar besar tersebut terdapat ratusan lempeng bundar yang berukuran sekitar seratus kaki. Mereka tersusun rapat di sekitar piring bundar besar, dan terlihat sangat indah dan banyak. Saat ini, ada empat orang yang duduk diam di atas ratusan dis. Salah satunya mengenakan jubah putih dan berambut putih. Itu adalah Feng Ruji, pemimpin klan dari silsila angin dari klan angin guntur. Feng Ruji perlahan membuka matanya. Tatapannya tajam. Dia perlahan berdiri, melihat kekejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya utusan Tuhan akan segera datang. Begitu Feng Ruji mengatakan itu, tiga orang lainnya di dis juga membuka mata mereka dan berdiri. Mereka mengikuti pandangan Feng Ruji dan melihat kekejauhan. Ratusan ribu mil jauhnya ke arah yang mereka lihat, seekor kilin besar sedang berjalan di udara. Seluruh kilin berwarna hijau, dan saat bernafas, gas hijau terus-menerus dimuntahkan. Terlebih lagi, gas hijau ini bukanlah zat biasa. Itu diisi dengan racun yang sangat korosif. Pasalnya, kemanapun gas hijau ini lewat, ruang angkasa akan mendesis seolah-olah sedang terkorosi. Seorang pemuda tampan duduk dengan tenang di atas kilin. Wajah pemuda itu sulit diatur dan tidak terkendali. Sudut mulutnya melengkung, dan ada sedikit rasa tidak terkendali di dalamnya. Kilin sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah mencapai dis yang sangat besar. Kemudian, pemuda itu perlahan turun dari kilin. Feng Ruji buru-buru naik dan menyapanya dengan hormat, Tuan Utusan Primal Chaos. Pemuda itu melihat sekeliling dis besar itu dan menendang beberapa kali dengan santai. Kemudian, dia menguap dan berbaring di tanah di bawah tatapan Feng Ruji dan yang lainnya yang terdiam. Dia bergumam, Aku lelah sekali setelah perjalanan jauh. Aku benar-benar ingin tidur. Wow wow wow. Begitu pemuda itu selesai berbicara, kilin menunjukkan ekspresi sedih dan terus mendesis pada pemuda itu. Jelas sekali dialah yang melakukan pekerjaan perjalanan yang melelahkan. Kenapa pemuda itu bilang dia lelah? Pemuda itu menepuk pantatnya dan mengabaikan kilin yang dirugikan. Dia sebenarnya mulai mendengkur. Adegan ini segera menyebabkan garis-garis hitam muncul di dahi Feng Ruji dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dalam susunan teleportasi kota Guntur Angin, Zwa Wen, Sue Hui, dan yang lainnya perlahan muncul dalam cahaya putih. Kemudian, perhatian mereka dengan cepat tertuju pada angin dan piringan petir yang melayang di udara. Hal yang paling menarik perhatian tentu saja adalah sosok malas yang tergeletak di atas dis. Lagipula, orang ini terlalu aneh. Dia langsung tertidur di atas dis. 1742 Mata Zwa Wen membelalak saat dia menatap sosok itu. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Yang Yi Tuanku, piringan itu dibentuk oleh energi angin dan Guntur. Seharusnya itu adalah medan perang pertempuran para dewa. Piringan di sekitar piringan besar itu seharusnya adalah posisi 100 orang dalam pertempuran para dewa, Sue Hui berkata dengan suara rendah. Namun, Zwa Wen tidak memperhatikan Sue Hui. Sebaliknya, dia menatap punggung Yang Yi dengan cemberut. Ekspresinya secara alami menarik perhatian Sue Hui. Pandangannya tertuju pada Yang Yi dan kilin hijau di sampingnya, dan ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Tuanku, orang itu seharusnya adalah utusan kekacauan yang bertanggung jawab atas pertempuran para dewa. Sue Hui menjelaskan. Mata Zwa Wen berkilat dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, utusan kekacauan. Zwa Wen tahu bahwa sebelum Yang Yi pergi, dia mengatakan bahwa dia bukan anggota kuil kekacauan. Sekarang dia telah menjadi utusan kekacauan, tidak ada keraguan bahwa Yang Yi telah berbohong padanya. Sekarang Jianmu menjadi seperti itu, Zwa Wen semakin yakin bahwa ada yang salah dengan Yang Yi. Memikirkan hal ini, Zwa Wen mengambil langkah maju dan muncul di atas cakram angin dan guntur di depan tatapan terkejut banyak prajurit. Teleportasi Para prajurit di sekitarnya kagum. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa gerakan Zwa Wen adalah keterampilan super teleportasi. Hanya dewa duniawi yang bisa menggunakan keterampilan super teleportasi. Oleh karena itu, banyak pejuang yang memperlakukan Zwa Wen sebagai ahli menakutkan di alam abadi duniawi. Teleportasi King Mo, yang berdiri di belakang Zwa Hui, terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Dia akhirnya tahu mengapa Zwa Hui begitu menghormati Zwa Wen. Ternyata orang tersebut sama sekali bukan orang biasa. Pada saat ini, King Mo telah menganggap Zwa Wen sebagai ahli abadi duniawi yang menyembunyikan budidayanya. Memikirkan bagaimana dia telah menyinggung Zwa Wen, King Mo merasakan penyesalan. Ketika Zwa Wen diam-diam tiba di cakram angin dan guntur, dia secara alami menarik perhatian Feng Ruji dan tiga lainnya. Di antara keempatnya, Zwa Wen sebenarnya mengenali dua di antaranya. Keduanya secara alami adalah Feng Ruji dan Pak Tua Jue. Feng Ruji melirik Zwa Wen. Dia tidak punya niat untuk menyapanya. Orang Tua Jue Sang tersenyum dan berjalan ke depan. Kakak Long, kamu akhirnya sampai di sini. Dua orang lainnya selain Pak Tua Jue Sang cukup terkejut dengan sikapnya. Pada saat itu, senyuman Pak Tua Jue Sang sebenarnya mengandung sedikit semangat. Hal ini membuat keduanya bingung. Sebaliknya, mereka mulai memeriksa pemuda di hadapan mereka dengan lebih cermat. Namun tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang Zwa Wen. Pemuda yang membuat Pak Tua Jue Sang mengungkapkan keinginannya masihlah seorang setengah abadi. Namun, teleportasi yang digunakan orang ini sebelumnya membuat mereka berdua agak berhati-hati. Ditambah dengan sikap Pak Tua Jue Sang yang tidak biasa, keduanya tidak berani meremehkan Zwa Wen. Zwa Wen dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah Pak Tua Jue Sang. Kemudian pandangannya tertuju pada Yang Yi, yang terbaring di tanah dengan malas, dan dia perlahan berjalan mendekat. Tindakan Zwa Wen segera membangkitkan kewaspadaan Green Kilin. Kilin hijau membuka dan menutup lubang hidungnya saat ia menghembuskan gas hijau pekat. Ia menggeram pada Zwa Wen seolah-olah memperingatkan Zwa Wen untuk tidak datang. Zwa Wen menutup telinga dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Pandangannya tertuju pada Yang Yi dari awal sampai akhir. Rasa dingin tiba-tiba muncul dari tubuh Zwa Wen. Perilaku abnormal Zwa Wen segera menarik perhatian Feng Ru Ji dan tiga monster tua alam abadi duniawi lainnya. Di saat yang sama, Sue Hui juga melompat ke piring bundar. Dia melihat tindakan Zwa Wen dan ingin menghentikannya. Tapi saat dia bertemu dengan tatapan dingin Zwa Wen, dia membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. Aduh! Kilin hijau meraung seperti guntur surgawi. Kemudian, kilin hijau menghilang seperti kepulan asap. Dalam sekejap, ia menyapu depan Zwa Wen. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan jarum hijau. Jarum ini berwarna hijau dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Jelas sekali, mereka mengandung racun yang sangat beracun. Racun ini sangat mengerikan. Itu sudah cukup untuk membunuh kultifator manapun di bawah alam abadi duniawi. Bahkan setengah abadi pun akan terluka parah. Di bawah pelat melingkar, banyak prajurit melihat pemandangan ini, terutama jarum beracun yang diludahkan oleh kilin hijau, yang mengejutkan banyak prajurit dan membuat mereka merasa takut di dalam hati. Zwa Wen perlahan berjalan ke depan. Tangan kanannya membentuk gerakan mantra saat energi abadi menyembur keluar. Dia mengeksekusi seni abadi puncak soliter. Puncak raksasa setinggi 10 ribu kaki muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Ding! Ding! Jarum beracun itu mendarat di permukaan gunung dan dipaku ke permukaan gunung. Terlebih lagi, tempat di mana jarum beracun itu mendarat diwarnai hijau tua oleh jarum beracun tersebut. Warna hijau tua ini dengan cepat menyebar dan langsung mewarnai seperlima gunung tersebut sehingga menimbulkan bau busuk yang menyengat di lubang hidung. Mata Zwa Wen menyipit. Dia tidak menyangka racun di tubuh kilin hijau begitu kuat sehingga bahkan alam abadi puncak soliter pun diracuni. Tapi Zwa Wen tidak takut. Dia menjentikan lengan bajunya dan segera memobilisasi untayan esensi darah abadi sejati di dalam inti asalnya. Seketika, kekuatan puncak tunggal membengkak beberapa kali, dan racun yang menempel pada permukaan puncak tunggal langsung dikeluarkan. Satu-satunya puncak itu seperti gunung yang tiba-tiba runtuh dan menghantam green kilin dengan keras. Kilin hijau meraung. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan gas beracun lagi. Itu berubah menjadi gelombang udara hijau, mencoba memblokir alam abadi puncak soliter yang menakutkan. Sayangnya, alam abadi puncak soliter terlalu besar. Gelombang udara langsung hancur. Alam abadi puncak soliter hancur. Kilin hijau meratap dan jatuh dengan keras ke tanah. Matanya dipenuhi ketakutan. Zwa Wen menekan dengan tangan kanannya. Alam abadi puncak soliter membawa kekuatan untuk meruntuhkan langit dan menghantam green kilin yang kalah. Namun, saat alam abadi puncak soliter mendekati kilin hijau, sebuah tangan perlahan terulur. Saat tangan terulur, Yuan Qi di sekitarnya menjadi ganas, membentuk topan yang tak terlihat. Kemudian, alam abadi puncak soliter hancur. Itu langsung dipegang oleh tangan. Ia tidak bergerak, seolah diam. Zwa Wen mengerang dan mundur puluhan langkah. Dia menatap pemilik tangan itu dengan ngeri. Jantungnya berdebar kencang dan darahnya mendidih. Dia melihat Yang Yi dengan malas memegang alam abadi puncak soliter. Matanya penuh kemalasan. Dia menatap Zwa Wen dan berkata sambil tersenyum, Jadi itu kamu, kakak muda. Sudah lama sekali. Mata Zwa Wen berbinar. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Itu benar-benar kakak senior Yang Yi. Baru saja, kakak muda merasa punggungmu sangat familiar. Aku ingin memastikannya, tapi aku tidak menyangka akan dihentikan oleh kilin hijau. Aku tidak menyangka akan terkena green kilin. Yang Yi menatap Zwa Wen dalam-dalam. Dia melemparkan alam abadi puncak soliter ke Zwa Wen. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Itu salah paham. Itu hanya salah paham. Wow wow wow. Pada saat ini, kilin hijau bergegas ke sisi Yang Yi. Matanya penuh dengan air mata dan itu sangat dirugikan. Pada saat yang sama, ia menunjuk ke arah Zwa Wen dengan cara yang sangat mirip manusia dan terus mengaum, seolah-olah sedang mengeluh tentang sesuatu. Yang Yi menepuk kepala kilin hijau dan berkata, Anak kecil, kita semua adalah keluarga. Itu hanya kesalahpahaman. Jangan berpikiran sempit. Kilin hijau melolong. Meski sudah sangat tenang, matanya masih penuh permusuhan dan permusuhan saat melihat ke arah Zwa Wen. Saat Zwa Wen dan Yang Yi saling mengenali, banyak orang di sekitar tampak ketakutan. Bahkan lima monster tua alam abadi bumi, yang dipimpin oleh Feng Ruji, menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka Zwa Wen mengenal utusan primal chaos, terutama Feng Ruji. Hati Feng Ruji dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia mulai memikirkan bagaimana menjalin hubungan baik dengan Zwa Wen. Zwa Wen sedikit mengangguk. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, kakak senior Yang Yi, Jianmu datang ke wilayah tengah bersamamu, kan? Dimana Jianmu sekarang? Yang Yi menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi bersalah. Dia menghela nafas pelan, aku telah mengecewakanmu dalam masalah ini. Setelah Jianmu dan aku datang ke Central Clients, sebuah kecelakaan terjadi dan kami berdua terpisah. Aku tidak tahu persis dimana Jianmu sekarang. Zwa Wen sedikit mengernyit. Dia menatap Yang Yi dalam-dalam, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, lalu kecelakaan macam apa itu? Lagi pula, dengan kekuatan Anda saat ini, kecelakaan seperti apa yang bisa menimpa Anda? Ceritanya panjang. Setelah pertempuran ilahi selesai, aku akan memberitahumu semua yang terjadi. Sebenarnya, aku sudah lama mencari Jianmu, tapi aku masih belum bisa menemukan keberadaannya, Yang Yi berkata dengan perasaan bersalah. Zwa Wen sedikit mengernyit. Kata-kata Yang Yi masuk akal, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Zwa Wen terus merasa bahwa masalah ini mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan. Namun, dia juga tahu bahwa ada berbagai alasan untuk masalah ini, jadi yang terbaik adalah mendengarkan penjelasan Yang Yi terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Kakak senior, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bukan anggota kuil kekacauan? Bagaimana Anda bisa menjadi utusan kuil kekacauan sekarang? Zwa Wen terus bertanya. Yang Yi merentangkan tangannya dan berkata, bukankah aku mengembalikan sebagian kecil dari segel sumber serangga surgawi ke kuil kekacauan? Kemudian, lelaki tua yang mempercayakan kuil kekacauan kepadaku ingin menghadiahiku dengan memberiku posisi utusan kekacauan. Awalnya aku mengira utusan kekacauan adalah posisi yang mulia, tapi aku tidak menyangka kalau itu hanya pesuruh. Sepertinya aku ditipu oleh lelaki tua itu. Berbicara sampai di sini, ekspresi Yang Yi menunjukkan sedikit ketidaksenangan, seolah dia serius. Zwa Wen dengan cermat mengamati ekspresi wajah Yang Yi dan menemukan bahwa Yang Yi berbicara dengan sangat alami. Tidak ada jejak dia berbohong, yang membuat Zwa Wen sedikit mempercayai Yang Yi. Jadi begitu, Zwa Wen mengangguk. Yang Yi dengan santai merangkul bahu Zwa Wen dan berkata sambil tersenyum, Zwa Wen, sepertinya kamu juga berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran ilahi, kan? Namun hanya dalam waktu 10 tahun, kultifasi Anda telah berkembang begitu pesat bahkan saya pun terkejut. Anda telah mencapai alam setengah abadi dan bahkan memiliki kemampuan teleportasi surgawi. Luar biasa! Zwa Wen tersenyum dan berkata dengan makna yang dalam, saya tidak sehebat Anda, kakak senior Yang Yi. Ketika Anda berada di negeri timur, saya tidak dapat melihat melalui kultifasi Anda. Sekarang kultifasi saya telah mencapai alam setengah abadi, saya masih tidak bisa melihat melalui kultifasi Anda. Yang Yi menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya punya misi saat itu, jadi saya menyembunyikan kultifasi saya. Nak, apakah kamu keberatan dengan masalah sekecil itu? 1743 Yang Yi menganggup dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah kakak mudaku dan kamu memiliki keterampilan teleportasi. Kamu tidak harus berpartisipasi dalam seleksi utama. Kamu bisa langsung maju. Feng Ruji mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Yang Yi lah yang memimpin seleksi utama. Dialah yang mengambil keputusan terakhir. Mata Suehui dan lelaki tua Jue Sang berbinar. Mereka memandang Zhuowen dengan lebih bersemangat. Utusan Primal Chaos adalah simbol kebangsawanan. Bagi mereka, mengenal utusan Primal Chaos akan membawa manfaat yang tak terbayangkan. Namun, utusan Primal Chaos sangat sombong dan tidak mudah terlibat dengan orang lain. Namun, Zhuowen sebenarnya sangat akrab dengan utusan Primal Chaos sebelum mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Bahkan tatapan mereka terhadap Zhuowen menjadi lebih penuh perhatian. Zhuowen menangkupkan tangannya. Kemudian, di bawah instruksi Yang Yi, dia melayang ringan ke piring angin dan guntur sepanjang sepuluh kaki yang melayang di udara dan duduk bersila. Suehui mengikuti dari belakang dan memilih dis di sebelah Zhuowen. Pak tua Jue Sang ragu-ragu sejenak dan kemudian pergi ke sisi lain Zhuowen. Dia kenal utusan kekacauan. Itu luar biasa. Para utusan kekacauan semuanya sombong dan tidak mudah terlibat dengan orang lain, apalagi membukakan pintu bagi orang lain. Tapi orang ini dipromosikan oleh Messengers of Chaos. Apa yang terjadi pada dis tersebut tentu saja tidak luput dari perhatian orang banyak. Terutama ketika mereka melihat Zhuowen langsung mengambil dis tersebut, terjadi keributan di bawah. Meskipun banyak pejuang yang tidak yakin, utusan kekacauan mewakili kuil kekacauan dan memiliki hak untuk memveto pemilihan utama pertempuran ilahi terakhir. Sekalipun mereka membuat keributan, mereka tidak akan bisa mengubah hasilnya. King Mo, yang berdiri di bawah, memasang ekspresi rumit. Saat ini, dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Memikirkan kembali kejadian ketika dia berbicara kembali dengan Zhuowen, dia tidak bisa menahan perasaan takut yang masih ada. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Zhuowen, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Baiklah, kalian semua dewa bumi yang lama dapat kembali ke posisi kalian. Sisa tempat akan diberikan kepada Junior. Yang Yi melambaikan tangannya. Feng Ruji dan dua lainnya juga kembali ke posisi masing-masing. Adapun dua orang selain Feng Ruji, Zhuowen juga mengetahui nama dan identitas mereka melalui transmisi suara Suehui. Kedua orang itu sama-sama laki-laki di masa puncaknya. Salah satunya memiliki tubuh yang agak kokoh. Meskipun dia mengenakan jubah panjang, samar-samar orang masih bisa melihat tubuh kekar orang itu. Orang itu adalah Tuan Rumah Long Ruomanshan, Ji Fei Long. Orang lainnya agak kurus. Dia adalah penguasa prefektur air langit, Sui Tianzee. Keduanya telah mencapai tahap awal alam abad di bumi. Namun, dibandingkan dengan Suehui, masih ada kesenjangan antara mereka dan Zhou Jun. Momong-momong, kenapa Zhou Jun belum datang? Mungkinkah sesuatu terjadi di perkebunan Zhou Tan? Ji Fei Long bertanya dengan heran. Ji Fei Long memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Jun. Pada saat ini, melihat semua monster tua alam abadi duniawi di dekat prefektur angin guntur telah tiba kecuali Zhou Jun, dia tentu saja terkejut. Feng Ruji menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Zhou Jun dibunuh oleh Long Wen. Ji Fei Long dan Sui Tianzee terkejut. Dari perkenalan tadi, mereka secara alami tahu bahwa pemuda dengan budidaya alam setengah abadi disebut Long Wen. Awalnya, fakta bahwa Long Wen bisa berteleportasi dengan budidaya alam setengah abadi dan mengenal utusan primal chaos, yang Yi, sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Namun kini, kematian Zhou Jun benar-benar menyulut ketakutan di hati mereka. Mereka tidak mempertanyakan Feng Ruji karena Feng Ruji adalah patriark cabang angin dari klan angin guntur. Tentu saja, dia tidak akan berbicara tanpa berpikir. Yang mengejutkan mereka adalah Long Wen, seorang setengah abadi, dapat membunuh Zhou Jun, seorang ahli alam abadi duniawi tahap awal. Ini terlalu mengerikan. Dari mana asal orang ini? Ji Fei Long menjilat bibirnya dan berkata dengan suara gemetar. Sepertinya kita tidak bisa begitu saja memprovokasi orang ini. Sui Tianzee berkata dengan sedikit emosi. Feng Ruji perlahan membuka matanya dan menatap Zhu Wen, yang tidak jauh darinya. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak tahu kenapa, tapi pemuda di depannya memberinya perasaan familiar. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, orang ini sangatlah aneh. Pada saat itu, Zhu Wen berada di atas Wind Thunderdisk, dan Green Kilin berlari mengelilinginya seperti anak kecil yang lucu. Namun, binatang itu kadang-kadang melihat ke arah Zhu Wen dan mendengus tidak senang, seolah-olah itu adalah anak kecil yang sedang membuat ulah. Aturan babak penyisihan ini sangat sederhana, yaitu bertarung. Masing-masing dari kalian memiliki tiga kesempatan untuk menantang. Siapapun yang bisa memenangkan sepuluh ronde berturut-turut akan bisa melaju ke seratus besar. Jika ada tambahan orang, lalu orang tambahan dapat menantang orang yang telah maju ke seratus besar dan merebut posisi orang tersebut. Yang Yi duduk tegak di belakang Green Kilin. Suaranya yang agak malas menyebar ke seluruh dis seperti petir, bergema di telinga semua orang. Mulai sekarang, Feng Ruji akan mengurus semuanya untukku. Aku sedikit lelah, jadi aku akan tidur siang. Anda dapat menantang saya sesuai keinginan. Dengan itu, Yang Yi menutup matanya dan bersandar tepat di belakang kilin hijau seolah sedang tidur siang. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, mereka dapat mendengar suara dengkuran yang agak pelan. Semua orang saling memandang, tetapi hati mereka seolah-olah ribuan kuda lumpur rumput sedang berlari kencang. Utusan kekacauan ini terlalu aneh. Setelah penjelasan sederhana tentang aturannya, pria ini langsung bersandar di sana dan berencana untuk tertidur. Feng Ruji menghela nafas dalam hatinya. Dia harus mengatakan bahwa dia tidak beruntung bertemu dengan utusan kekacauan yang aneh, tetapi dia harus melakukan apa yang dikatakan Yang Yi. Bagaimanapun, Yang Yi dikirim oleh kuil kekacauan. Siapa yang akan duluan? Feng Ruji berdiri dan menatap para prajurit di bawah. Begitu dia mengatakan ini, dua sosok tiba-tiba bergegas dari bawah. Mereka berdua setengah baya, dan aura mereka tidak banyak berfluktuasi. Mereka mungkin berada di sekitar alam suci yang menentang surga. Saat mereka bergegas ke dis, kedua pria itu tidak saling menyapa. Mereka masing-masing menggunakan gerakan terkuat mereka dan mulai bertarung. Budidaya kedua pria ini tidak jauh berbeda, sehingga untuk sementara waktu keduanya berimbang. Fluktuasi kekerasan Sein Power meledak dari tubuh mereka dan bertabrakan satu sama lain, meledak dengan energi warna-warni. Cukup mempesona. Setelah sekitar seratus gerakan, salah satu dari mereka mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Dia terbang dengan wajah pucat. Meskipun pria lainnya juga sedikit pucat, dia jauh lebih baik daripada pria lainnya. Kekuatan pria ini tidak buruk, dan dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di alam suci penentang surga. Setelah dia mengalahkan lawannya, sosok lain bergegas keluar dari bawah dan bertarung dengannya. Pria ini telah mengatasi semua kesulitan dan memenangkan delapan ronde berturut-turut. Jika dia memenangkan dua putaran lagi, dia akan langsung dipromosikan ke seratus besar. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok dengan aura yang sangat luas muncul. Orang ini mengenakan baju besi hijau dan memiliki wajah yang tampan. Itu adalah King Mo, yang sebelumnya menentang Zua Wen. King Mo melirik prajurit itu dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu masih bukan tandinganku. Jika kamu tidak ingin terluka, menyerahlah. Wajah pria itu pucat, tapi dia masih mengertakan gigi dan berkata, saya ingin mencoba lagi. Kalau begitu, serang aku. King Mo berkata dengan acuh tak acuh. Orang itu menarik nafas dalam-dalam dan menghentakkan kaki kanannya. Segera, dia meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah yang dipenuhi energi angin dan petir. Kemudian, dia menembak ke arah King Mo seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Kode Mutiara Merah Pria itu segera menggunakan jurus terkuatnya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan sainnya bagaikan matahari. Itu terkondensasi menjadi delapan belas mutiara besar di dalam kehampaan. Kedelapan belas mutiara itu membentuk lingkaran seperti sangkar, langsung menjebak King Mo di dalamnya. Gelombang energi mengerikan mengalir keluar seperti penggiling daging, mencoba menghancurkan King Mo menjadi berkeping-keping. King Mo tampak acuh tak acuh. Baju besi hijau di permukaan tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang ganas, dan itu membentuk baju besi ilusi yang berjarak tiga kaki dari tubuhnya. Kedelapan belas mutiara itu mengenai armor ilusi, tapi itu seperti tahu yang menabrak dinding. Tidak rusak sama sekali. Sepertinya ini jurus terkuatmu. Terlalu lemah. King Mo menggelengkan kepalanya dan meraih kekosongan itu dengan tangan kanannya. Sebuah tangan besar muncul dan menyentuh delapan belas mutiara. Pria itu mengeluarkan setegup darah, dan wajahnya pucat. Aku tidak akan mempersulitmu. Menyerahlah, kata King Mo. Pria itu tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya ke arah King Mo. Lalu, dia meninggalkan piring bundar itu. King Mo melewati semua kesulitan dan memenangkan semua pertempuran. Ia memenangkan sepuluh pertarungan berturut-turut dan berhasil melaju ke babak berikutnya. Sebenarnya, alasan utama mengapa King Mo bisa maju dengan lancar adalah karena para penggarap alam abadi kuasi lainnya di bawah semuanya bersembunyi dan tidak bergerak. Para penggarap alam kuasi abadi itu memiliki pemahaman diam-diam. Begitu ahli alam kuasi abadi memasuki arena, mereka pada dasarnya tidak akan menyerang. Lagi pula, ketika setengah abadi bertarung melawan setengah abadi, kedua belah pihak akan terluka. Jika cederanya terlalu serius, itu pasti akan mempengaruhi hasil pertarungan. Oleh karena itu, setengah dewa tidak akan menyerang prajurit dengan level yang sama kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Setelah King Mo maju, dia terbang ke piring bundar tempat Suehui dan Zuawen berada. King Mo mengangguk pada Suehui dan mendatangi Zuawen. Dia berlutut di kehampaan dan bersujud tiga kali kepada Zuawen dengan hormat. Tuan Longwen, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. King Mo berkata dengan rendah hati. Zuawen tampak acuh tak acuh. Dia melirik King Mo dan berkata, jangan sebutkan itu. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati. King Mo diam-diam merasa senang. Dia segera membungkuk dan berkata, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Setelah itu, King Mo perlahan mundur. Dia memilih sepiring bundar angin dan guntur dan duduk di atasnya dengan menyilangkan kaki. Kemudian, tantangan terus berlanjut. Yang pertama maju pada dasarnya adalah setengah abadi. Tiba-tiba, Zuawen membuka matanya sedikit. Pandangannya tertuju pada sosok yang terbang menuju piring bundar. Itu tidak lain adalah Biking dari keluarga Bi. 1744. Tanda di tubuh Biking diam-diam ditanam oleh Zuawen. Biking tidak mengetahuinya. Saat ini, Biking mengenakan jubah hijau. Jubahnya berkibar tertiup angin. Matanya seperti obor saat dia berdiri di atas piring bundar. Ada sosok lain yang berdiri di hadapannya. Orang ini berpakaian hitam. Wajahnya kurus dan matanya dingin. Dia juga merupakan tokoh dikdaya tahap malaikat yang menentang surga. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Pria berjubah hitam itu menatap Biking dengan dingin. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya. Tiba-tiba, riak muncul di ruang sekitarnya. Kemudian, dia menghilang ke udara. Hilangnya pria berjubah hitam tentu saja menyebabkan keributan di kalangan para petani. Banyak dari mereka tidak dapat menemukan lokasi pasti pria berjubah hitam itu. Bahkan untuk setengah abadi, sangat sulit menemukannya. Zuawen menyipitkan matanya dan melihat lagi ke pria berjubah hitam itu. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat lokasi persis pria berjubah hitam itu dalam sekejap. Teknik penyembunyian pria berjubah hitam seharusnya merupakan teknik kamuflase yang aneh. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa sein energi pria berjubah hitam itu sangat aneh. Itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kulitnya menjadi hampir transparan. Hampir sama dengan udara. Teknik penyembunyian ini sangat canggih. Jika tingkat kultivasi seseorang berada di bawah tahap keabadian duniawi, akan sangat sulit untuk melihat teknik kamuflase pria ini. Saat pria berjubah hitam itu menyembunyikan dirinya, dia diam-diam keluar dan langsung muncul di belakang Biking. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan belati pendek menusuk punggung Biking. Biking bukanlah anak sapi yang baru lahir. Dia telah mengalami banyak pertempuran besar dan kecil. Ketika pria berjubah hitam melancarkan serangan dari belakangnya, dia menyadarinya sebelumnya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, gelombang udara keluar dari lengan bajunya dan menyapu punggungnya. Gelombang udara muncul terlalu tiba-tiba. Pria berjubah hitam di belakangnya tidak menyangka sama sekali. Dia dipukul secara langsung. Kemudian, tubuh pria berjubah hitam itu bergoyang, dan langkah kakinya terhuyung. Dalam sekejap, sosoknya muncul. Tentu saja, sosok itu hanya muncul sesaat, tapi Biking cukup tajam untuk menangkapnya. Biking meraih dengan tangan kanannya, dan gelombang sein energi menyembur keluar. Itu terbentuk menjadi benang tipis yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menjerat pria berjubah hitam itu. Wajah pria berjubah hitam itu berubah drastis, dan tatapan penuh tekat muncul di matanya. Belati di tangan kanannya dengan cepat bergerak delapan kali ke depannya. Lalu, delapan bilah tajam muncul. Kedelapan bilahnya sangat tajam sehingga saat disapu, mereka benar-benar memotong semua benang tipis yang terjerat di sekitarnya. Namun, Biking sudah sampai di depan pria berpakaian hitam itu. Telapak tangan kanan Biking meledak, dan bayangan telapak tangan benar-benar terwujud menjadi sebuah batu biru besar yang runtuh dengan suara gemuruh. Ekspresi pria berpakaian hitam itu sedikit berubah. Penentuan waktu Biking sangat akurat. Saat pria berpakaian hitam itu berjuang untuk melepaskan diri, Biking melancarkan serangan. Tak berdaya, pria berpakaian hitam itu hanya bisa mengendalikan delapan bilahnya dan bergegas menuju batu hijau yang dibentuk oleh telapak tangan. Bang-bang-bang-bang. Namun, kekuatan King Si terlalu kuat. Saat delapan bilah pedang itu menghantam King Si, bila-bila itu benar-benar roboh satu demi satu. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah drastis. Dia awalnya ingin melarikan diri, tapi sayangnya, kecepatan King Si terlalu cepat. Dalam sekejap, dia sudah sampai di depannya. Tak berdaya, dia hanya bisa menolak dengan paksa. Terjemahan. Dengan tebasan tangan kanannya, belati itu menari dengan cahaya dingin. Namun, saat belati itu mengenai permukaan batu biru, dia merasakan sakit yang menusuk di tangan kanannya dan terpaksa mundur. Darah dan Kingnya kacau. Pada saat yang sama, Biking tanpa sadar bergegas keluar dari balik batu biru dan tiba di depan pria berpakaian hitam. Telapak tangan kanannya tanpa ampun menekan dada pria berpakaian hitam itu. Poci. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Dia dikirim terbang dan jatuh di luar pelat bundar. Zuawan menganggup pada dirinya sendiri saat dia melihat Biking dengan bersih mengalahkan pria berpakaian hitam itu. Pengalaman tempur Biking sangat kaya, dan waktunya sangat akurat. Bahkan jika dia tidak mengandalkan tanda yang ditinggalkan Zuawan padanya, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya sangat tinggi. Dalam delapan pertempuran berikutnya, Biking menang dengan sangat mudah, hampir sampai menghancurkan lawan-lawannya. Di ronde ke-10, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian putih dan memegang kipas lipat perlahan berjalan mendekati Biking. Mata pria berpakaian putih itu sangat tajam, seperti bulan terang di langit. Aura di tubuhnya sebenarnya jauh lebih kuat daripada aura Biking. Itu Feng Yingzue dari klan Angin dan Guntur. Feng Yingzue adalah ayah Feng Tianhan. Dikatakan bahwa budidayanya sangat kuat, mencapai puncak alam setengah abadi. Dia adalah lawan yang sangat sulit. Saat pria berpakaian putih itu muncul, Zuawan sedikit mengernyit. Sue Hui, yang berada di sampingnya, memperkenalkan identitas dan asal-usul pria berpakaian putih itu kepada Zuawan. Wajah Biking menjadi lebih serius. Dia menatap Feng Yingzue, wajahnya sedikit pucat. Tanpa ragu, Feng Yingzue, yang berada di puncak alam setengah abadi, memberinya banyak tekanan. Dia seperti gunung yang tidak bisa dijangkau yang hanya bisa dia pandangi. Feng Yingzue menutup kipas lipatnya dan mengukur Biking. Dia berkata dengan acu tak acu, keluar dari sini. Kamu terlalu lemah. Jangan buang waktuku. Murid Biking menyusut. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan suara yang dalam, pertempuran belum dimulai. Bagaimana kamu tahu kalau aku akan kalah? Feng Yingzue tiba-tiba tertawa. Dia menatap Biking dengan pandangan main-main, dan matanya menunjukkan kilatan haus darah. Kamu benar-benar semut yang keras kepala. Izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu, ketika saya, Feng Yingzue, bergerak, saya biasanya tidak meninggalkan siapapun. Hidup, jika kamu ingin bertarung, besiaplah secara mental. Setelah dia selesai berbicara, Feng Yingzue sama sekali mengabaikan Biking, yang wajahnya telah banyak berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan kipas lipat di tangannya melesat seperti senjata tersembunyi. Itu sangat cepat dan menimbulkan suara siulan yang keras saat menyapu di depan Biking dalam sekejap. Wajah Biking serius. Dia menyerang dengan telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, lampu hijau meledak dan membentuk batu biru besar yang bertemu dengan kipas lipat yang datang. Bang! Kipas lipat itu menabrak batu biru dan langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Itu benar-benar bertabrakan dengan batu biru itu puluhan kali dalam sekejap. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar pada setiap tabrakan. Berdebar! 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 Saat kipas lipat berputar, Biking, yang memegang batu biru itu, mengerang teredam dan mundur selangkah demi selangkah. Dia mundur ratusan langkah sebelum dia hampir tidak bisa menahan diri. Kemudian, dia mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Saat ini, hati Biking dipenuhi dengan kepahitan. Dia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Seluruh kekuatannya dihabiskan untuk batu biru itu. Bahkan sulit baginya untuk menggerakkan tubuhnya. Feng Ruji memandang acu-ta'acu pada Feng Yingzue, yang matanya dipenuhi cahaya haus darah. Dia menghela nafas dalam hatinya. Feng Yingzue tidak seperti ini di masa lalu. Saat itu, Feng Yingzue anggun dan bermartabat. Dia memperlakukan orang dengan rendah hati seperti Tuan Muda yang rendah hati. Namun, sejak kematian Feng Tianhan, Feng Yingzue telah berubah total. Dia menjadi sedikit gila dan haus darah. Setiap kali dia menyerang, akan ada darah. Feng Yingzue langsung menyapu di depan batu biru itu. Dia mengjilat bibirnya dan memegang kipas lipat di tangan kanannya. Lalu, dia memotongnya. Tiba-tiba, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari permukaan batu biru itu. Sebuah kekuatan besar menyebar. Biking memuntahkan setegup darah dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Seluruh tubuhnya gemetar. Mati. Feng Yingzue mengjilat bibirnya dan menekannya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, batu biru di depan Biking runtuh. Kemudian, kipas lipat itu berputar lagi dengan kecepatan tinggi dan menyapu ke arah dahi Biking. Permukaan kipas memancarkan cahaya dingin yang sangat menyelaukan. Jika serangan ini mendarat, Biking pasti akan mati. Feng Yingzue tertawa terbahak-bahak. Dia bisa membayangkan adegan Biking dicabik-cabik oleh kipas lipat. Namun, saat kipas lipat menyapu dahi Biking, cahaya kuning yang menakutkan muncul dari dahi Biking. Kemudian, pelangi kuning menyapu dan memantulkan kipas lipat tersebut. Setelah memantulkan kipas lipat, pelangi kuning tidak melambat dan terus menyapu ke arah Feng Yingzue. Saat ini, wajah Feng Yingzue sedikit berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengingat kipas lipat itu. Kemudian, dia menuangkan energi surgawinya ke dalam kipas lipat. Kipas lipat yang awalnya kecil itu mengembang puluhan kali lipat setelah energi surgawi dituangkan ke dalamnya. Bahkan ujung tulang kipasnya tumbuh keluar. Kemudian, Feng Yingzue melambaikan kipas lipat di tangan kanannya. Tiba-tiba, desiran angin disertai butiran salju berubah menjadi badai salju yang mengerikan dan menyapu menuju pelangi kuning. Karena halangan ini, kecepatan pelangi kuning melambat. Kemudian, Feng Yingzue menyadari bahwa pelangi kuning sebenarnya adalah sebuah jarum kuning yang panjangnya beberapa kaki. Tatapan bikin tertuju pada jarum kuning itu. Kemudian, dia melihat ke arah Zhuawan yang tidak jauh darinya dan menunjukkan ekspresi terima kasih. Dia tahu bahwa jarum kuning itu diam-diam dipasang padanya oleh Zhuawan. Teknik abadi Wajah Feng Yingzue serius. Dia merasakan bahaya yang kuat dari jarum kuning itu. Saat diam renung, jarum kuning itu berdengung dan mematahkan kipas lipatnya. Bang! Feng Yingzue merasakan tangan kanannya mati rasa dan kipas lipatnya roboh sepenuhnya. Lalu, Feng Yingzue terus mundur. Jarum kuning terus mengikutinya dan mengarah ke titik vitalnya. Segera, Feng Yingzue mundur ke tepi cakram. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia meraung marah, teknik abadi, pesawat ulang alik angin. Feng Yingzue melambaikan lengan bajunya dan udara di sekitarnya mulai mengembun, membentuk angkutan yang menakutkan. Pesawat ulang alik ini terbuat dari angin dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Ada banyak pesawat ulang alik angin, dan mereka mengelilingi Yellow Spring Dead Needles. Pesawat ulang alik angin sangat kuat, tetapi saat mereka mengelilingi jarum kematian mata air kuning, jarum tersebut tiba-tiba runtuh menjadi tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan air mata air kuning ini terbang keluar dari celah pesawat angin dan mengembun kembali menjadi jarum kematian mata air kuning dengan kecepatan kilat, langsung menembus dahi Feng Yingzue. Pochi Sebuah lubang berdarah muncul di antara alis Feng Yingzue. Segera setelah itu, seluruh tubuh Feng Yingzue terkoyak. Dia menjerit dan mengeluarkan lolongan yang sangat menyakitkan. Kemudian, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dia berubah menjadi mayat kering tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Saat Feng Yingzue meninggal, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Kemudian, suara udara dingin yang dihisap terdengar. Semua orang melihat pemandangan itu dengan tidak percaya dan terdiam untuk waktu yang lama. Tubuh Feng Ruji bergetar. Dia mengenali tetesan air mata air kuning dari jarum kematian mata air kuning. Tetesan air mata air kuning ini digunakan oleh Zua Wen. Saat ini, hati Feng Ruji dipenuhi amarah. Dia menatap Biking dan berteriak, Zua Wen, itu benar-benar kamu. Bahkan jika kamu menyamar tanpa bisa dikenali, apakah kamu pikir orang tua ini tidak bisa mengenalimu? Hari ini, orang tua ini harus membunuhmu. Feng Ruji berteriak dengan marah. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, dia bergegas menuju Biking. Dengan menekan tangan kanannya, bila angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan membentuk tombak angin yang panjangnya beberapa kaki. Suara mendesing. Feng Ruji meremas tangan kanannya dan tombak angin melesat seperti pesawat ulang alik. Itu sangat cepat dan tiba di depan Biking dalam sekejap. 1745. Tombak angin itu sangat cepat. Saat gunung itu tiba di depan Biking, sebuah gunung besar jatuh dari langit dan menghantam dengan keras di depan Biking. Bang! Tombak angin menghantam satu-satunya puncak dan segera mengeluarkan suara teredam yang menusuk telinga. Segera setelah itu, tombak angin, yang seperti pelangi, terhalang oleh satu-satunya puncak. Murid Feng Ruji menyusut. Dia menatap dingin ke arah Zua Wen, yang sedang duduk di piring bundar di seberangnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Long Wen, apa maksudnya ini? Orang ini sangat berseteru dengan klan angin dan gunturku. Apakah kamu ingin melawanku demi dia? Bibir Zua Wen sedikit melengkung. Dia berkata dengan acu tak acu, Biking dan aku memiliki hubungan yang baik. Jika kamu bisa membunuhnya, mengapa aku tidak bisa menyelamatkannya? Feng Ruji menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, Orang ini membunuh Feng Yingzue dari klan angin dan gunturku. Selain itu, aura teknik keabadiannya persis sama dengan aura Zua Wen, yang menyebabkan kekacauan di angin dan gunturku. Klan, orang ini adalah Zua Wen. Apakah kamu masih ingin menghentikanku? Saat kata-kata ini keluar, banyak pembudidaya menjadi gempar. Dapat dikatakan bahwa semua orang di dataran tengah mengetahui masalah Zua Wen. Saat itu, perang antara klan angin dan guntur serta klan es dan api terkait erat dengan Zua Wen. Kemudian, hal itu bahkan menyebabkan pertempuran antara leluhur surgawi abadi dari dua klan, yang menyebabkan kegemparan. Selain itu, dua ahli alam abadi duniawi, Jiang Zua Mei dari klan es dan api dan Lei Qingtian dari cabang guntur dari klan angin dan guntur, hilang setelah mengejar Zua Wen. Banyak orang menduga bahwa kedua ahli alam abadi duniawi itu mungkin telah mati di Sateret Night Mare Abis. Sekarang Feng Ruji mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Biking. Pandangan mereka berubah. Mereka tahu jika Biking benar-benar Zua Wen yang menyamar, maka itu terlalu menakutkan. Orang ini bisa keluar dari Sateret Night Mare Abis tanpa mengalami kematian. Keberuntungannya terlalu menantang surga. Terlebih lagi, kematian Jiang Zua Mei dan Lei Qingtian mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Ekspresi Biking sedikit berubah. Ketika Feng Ruji menyebut nama Zua Wen, dia langsung teringat pada Master Jarum Kematian Musim Semi Kuning, Long Wen. Pada saat ini, dia agak mengerti bahwa Long Wen ini adalah Zua Wen yang menyamar. Meskipun dia punya beberapa tebakan, dia tidak berani berbicara sembarangan. Dia sangat jelas bahwa Feng Ruji sulit untuk diprovokasi, tetapi Zua Wen bahkan lebih sulit untuk diprovokasi. Sekarang dia terjebak di antara keduanya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tetap diam. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku melindungi Biking. Zua Wen berkata dengan tenang. Feng Ruji mengerutkan kening. Setelah terdiam beberapa saat, dia mencibir, kamu mendekati kematian. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Bahkan jika kamu kuat, bahkan jika kamu berhubungan dengan utusan kekacauan, aku akan membunuh Zua Wen hari ini. Kamu tidak bisa berhenti saya. Saat dia berbicara, Feng Ruji sama sekali tidak peduli dengan Zua Wen. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya. Seketika, udara dalam radius beberapa ribu kaki di sekelilingnya mulai mengalir secara terbalik. Terlebih lagi, kecepatan aliran udara balik ini sangat cepat. Itu benar-benar membentuk arus udara terbalik yang mengerikan. Pesawat ulang alik angin teknik abadi. Feng Ruji berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, udara dalam jarak beberapa ribu kaki di sekitarnya membentuk aliran angin yang menakutkan. Pesawat ulang alik angin ini padat dan tersebar hingga beberapa ribu kaki. Jumlah angkutan angin sangat mengerikan. Meskipun Feng Ruji menggunakan teknik keabadian yang sama dengan Feng Yingzui, pesawat ulang alik angin yang digunakan oleh Feng Ruji jauh lebih menakutkan daripada milik Feng Yingzui. Mereka padat dan hampir menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Seolah-olah ada ribuan bilah yang bersinar terang di langit. Zhuowen duduk dengan tenang di piring bundar. Dia memandang Feng Ruji, yang mengambil inisiatif menyerang, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Awalnya, Zhuowen memiliki tujuan sendiri dalam memasang jarum kematian musim semi kuning pada Biking. Itu untuk menarik perhatian Feng Ruji dan membuatnya mengira Biking adalah Zhuowen. Begitu Feng Ruji mengenalinya, dia pasti akan menyerang. Begitu Feng Ruji menyerang, itu akan memberi Zhuowen alasan untuk menyerang, dan itulah tujuan Zhuowen. Teknik Abadi Puncak Tunggal Zhuowen menunjuk dengan tangan kanannya. Lonepik di depan Biking menjadi lebih besar dan segera menyapu ke arah angkutan angin di langit. Biking disapu oleh Zhuowen dan dikirim ke piring bundar di sampingnya. Karena Biking telah memenangkan sepuluh pertandingan berturut-turut, dia secara alami maju dengan lancar dan berhak duduk di piring bundar. Setelah Biking duduk di piring bundar, dia tetap diam. Dia melirik Zhuowen dengan tatapan rumit di matanya, lalu menghela nafas pelan dan tetap diam. Zhuowen secara alami menyadari kelainan Biking, tapi sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membalas dendam pada Feng Ruji. Meskipun klan angin dan guntur memiliki Patriark Abadi Surgawi, Zhuowen tidak takut. Dia memiliki token Geokomunikasi Ciji. Jika Patriark Abadi Surgawi dari klan angin dan guntur, Feng Lei Wuji, benar-benar muncul, maka dia secara alami dapat memanggil Ciji. Di hadapan dewa sejati seperti Ciji, Feng Lei Wuji bukanlah siapa-siapa. Dengan kata lain, dia seperti seekor semut. Inilah mengapa Zhuowen berani melawan Feng Ruji di klan angin dan guntur. Tentu saja, jika Zhuowen tahu bahwa Feng Lei Wuji telah jatuh, dia mungkin tidak akan berpikir seperti itu. Ledakan, 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 lone pik dan pesawat ulang-alik angin langsung bertabrakan. Segera setelah itu, ledakan mengerikan terdengar terus-menerus. Ketika dua teknik abadi yang menakutkan bertabrakan, energi yang dihasilkan sangat menakutkan dan menakutkan. Itu hampir mengguncang piring bundar besar di bawahnya. Energi angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi cairan guntur yang spektakuler. Banyak seniman bela diri di bawah Wind Lightning di Smerasangeri. Kekuatan gempa susulan dari tabrakan kedua seni surgawi itu terlalu menakutkan. Sebagian energi dari gempa susulan sulit ditahan oleh banyak seniman bela diri. Bang! Tabrakan kedua teknik abadi tidak berlangsung lama, tetapi kekuatan setelahnya sangat menakutkan. Retakan halus muncul di ruang di atas cakram, seperti kaca yang dapat pecah kapan saja. Feng Ruji mendengus dingin. Dia menatap Biking, yang tidak jauh dari Zouan, dengan kebencian terpancar di matanya. Mungkin orang lain hanya menebak-nebak, tapi dia tahu bahwa Lei Qingtian memang sudah mati. Bukan hanya Lei Qingtian, bahkan Feng Lei Wuji pun telah meninggal. Apalagi dia meninggal tanpa peringatan apapun. Dia bahkan tidak tahu bagaimana patriark abadi surgawi dari klan angin dan guntur meninggal. Namun, Feng Ruji tahu bahwa sumber dari semua ini pastilah Zouan. Bisa dikatakan dia sangat membenci Zouan. Sekarang setelah dia mengenali tindakan Zouan, bagaimana dia bisa melepaskan Zouan? Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Suara Feng Ruji sangat dingin. Dia mencetikkan jari kanannya, dan tiba-tiba, seberkas cahaya memancar keluar dari cincin spiritualnya, berubah menjadi pedang tipis yang panjangnya beberapa kaki. Permukaan pedang diukir dengan pola padat, dan di dalam pola ini, terdapat energi angin yang aneh. Memegang pedang, Feng Ruji mengayunkannya sedikit, dan tiba-tiba, bila angin yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Artefak suci abadi duniawi, Zouan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Long Wen, serahkan Zouan, dan aku tidak akan mempersulitmu. Kelan angin dan gunturku bahkan akan memberimu kompensasi dengan kristal abadi yang cukup. Bagaimana menurutmu? Kata Feng Ruji. Saat ini, Biking sedikit panik. Dia memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Dia menatap Zouan, dan hatinya sangat gugup. Mata Zouan tenang saat dia berkata, tidak. Mata Feng Ruji dingin ketika dia berkata, jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa membiarkanmu menderita. Aku tidak berinisiatif untuk mencarimu. Kau lah yang memintanya. Saat dia berbicara, Feng Ruji menginjak tanah dengan kaki kanannya, memegang pedang tipis, dan menebas. Tiba-tiba, udara dalam jarak beberapa ratus kaki di sekitarnya mengalir mundur, dan bila angin yang lebat menumpuk, membentuk bila angin besar yang tak terlihat yang panjangnya beberapa ratus kaki. Bila angin tak kasat mata ini sangat cepat, ia menerobos udara dan bergegas menuju Zouan, dan tiba di depan Zouan dalam sekejap. Zouan berdiri dengan tenang di udara, dan dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan segel lima burung. Dia mengarahkan tangan kanannya ke segel lima burung, dan tiba-tiba, sejumlah besar Ki Hijau menyembur keluar dari segel tersebut. Kemudian, Ki Hijau bermanifestasi menjadi lima binatang raksasa, harimau, rusa, beruang, kera, dan burung. Lima monster raksasa itu meraung dan bergabung menjadi satu, membentuk Viersbis besar dengan lima kepala. Lima kepala Viersbis adalah harimau, rusa, beruang, kera, dan burung. Tubuhnya seperti tubuh ular, dan sangat besar, setidaknya panjangnya beberapa ratus kaki. Binatang aneh itu meraung ke langit, dan dalam sekejap, ia melayang ke langit. Dengan mengayunkan ekor ularnya, ia langsung mengenai bila angin dan membubarkannya. Mata Feng Ruji menyipit. Dia tidak mengira Long Wen memiliki artefak suci aba di duniawi. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan memukul pedang tipis itu. Segera, dia menebas dengan pedang tipis di tangannya. Mendesis. 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 Tiba-tiba, udara di sekitar Feng Ruji mulai mengalir mundur, membentuk bila angin yang panjangnya ribuan kaki. Bila angin itu seperti seekor binatang raksasa, dan ia bergemuruh dan menghantam kepala binatang aneh itu. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan yang menghancurkan bumi meledak, dan suara teredam yang mengerikan bergema di langit. Yang Yi, yang sedang berbaring di kilin hijau di langit, telah terbangun. Dia melihat pertempuran di bawah, dan matanya berkedip. Pertama, dia melihat ke arah Zuawan, lalu dia mengarahkan pandangannya pada Feng Ruji dengan senyuman kejam di wajahnya. Feng Ruji, beraninya kamu melawan kakak mudaku. Apakah kamu ingin mati? Suara malas yang Yi terdengar, dan wajah Feng Ruji berubah. Saat dia hendak menjawab, suara siulan terdengar dari belakangnya. Feng Ruji mengutup dalam hatinya. Dia ingin berbalik dan melawan, tetapi dia dengan tak berdaya menemukan bahwa dia bertarung dengan Zuawan dan tidak dapat membebaskan dirinya. Bang! Sebuah telapak tangan menyapu seperti hantu, dan dengan keras membekas di punggung Feng Ruji. Kemudian, Feng Ruji mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan dia langsung terlempar. Yang Yi, yang berada di belakangnya, mengelus tangan kanannya dan langsung mengambil kembali pedang tipis itu dari tangan Feng Ruji. Ia tersenyum dan berkata, artefak suci abadi duniawimu lumayan. Berikan padaku. Kata-kata Yang Yi terlalu berlebihan. Feng Ruji merasakan rasa manis di mulutnya, dan dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Saat Feng Rujalbert dikirim terbang, mata Zhuowen berbinar dan dia langsung tiba di hadapan Feng Rujalbert. Segel lima burung di tangannya hancur dan segel lima burung terbang lagi. Kali ini, segel lima burung berukuran ribuan kaki. Itu hancur dan ingin menghancurkan Feng Rujalbert sepenuhnya. Wajah Feng Ruji berubah jelek. Dia membuat segel dengan tangan kanannya, lalu menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tiba-tiba, darah yang dimuntahkannya mulai menggeliat, dan berubah menjadi bola darah. 1746 Saat Feng Ruji melahap bola darah, aura Feng Ruji meroket. Luka yang dideritanya akibat serangan Yang Yi semuanya telah sembuh, dan auranya mendekati puncak Earth Immortal. Feng Ruji tidak memperhatikan Yang Yi atau Zhuowen. Sebaliknya, dia dengan murah menatap Biking, yang tidak terlalu jauh. Dengan raungan rendah, dia melangkah maju dan berteleportasi. Sayangnya, ketika Feng Ruji berteleportasi, petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari sekelilingnya dan langsung menutup ruang di sekitar Feng Ruji. Selain itu, petir ini bukanlah petir biasa, tetapi petir kesusahan tujuh warna ketika Dewa Darah menjadi abadi. Zhuowen sedang memegang bambu guntur emas di tangan kanannya. Permukaan bambu guntur emas berkedip-kedip dengan kilat tujuh warna. Kekuatan penghancurnya yang mengerikan mengejutkan banyak kultifator yang menyaksikannya. Bahkan Yang Yi memperlihatkan ekspresi keheranan. Petir kesengsaraan tujuh warna. Anak ini tidak sederhana. Dia mempunyai sesuatu seperti ini pada dirinya. Yang Yi melihat bambu petir emas di tangan Zhuowen dan berdiri dengan tenang di kehampaan. Dia tidak punya niat untuk ikut campur. Petir kesengsaraan tujuh warna menutup ruang, dan teleportasi Feng Ruji gagal. Matanya dingin. Dia menunjuk dengan tangan kanannya, dan udara di sekitarnya mengalir mundur, membentuk jarum tajam sepanjang beberapa kaki di ujung jarinya. Jarum itu dikelilingi oleh pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Jari pesawat ulang alik angin. Saat dia berbicara, Feng Ruji melangkah maju dengan kaki kanannya. Ujung jarinya berubah menjadi pedang dan menunjuk ke arah petir kesengsaraan tujuh warna di depannya. Dengan suara yang menusuk, Win Suttlefinger menghentikan petir kesengsaraan tujuh warna di depannya. Kresek-kresek. Serangkaian ledakan terdengar, jari pesawat ulang alik angin dan petir kesengsaraan tujuh warna meledak dengan gempa susulan yang mengerikan. Namun, petir kesengsaraan tujuh warna adalah petir menakutkan yang datang ketika yang abadi menjadi yang abadi. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, bahkan dengan Win Suttlefinger, Feng Ruji tidak dapat mematahkannya. Terlebih lagi, petir kesengsaraan tujuh warna itu seperti belatum di tulangnya. Ia mengikuti Win Suttlefinger miliknya dan bergegas menuju lengannya, menyebabkan Feng Ruji tidak punya pilihan selain mundur, ekspresinya suram. Saat Feng Ruji mundur, Zhuo Wen mengungkapkan senyuman. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan mengambil roh primordial dari cincin spiritual. Roh primordial ini didapat dari membunuh Zhou Jun. Kekuatannya jauh lebih lemah dari Lei Qingtian, tapi cukup untuk melukai Feng Ruji. Ketika Zhuo Wen mengeluarkan roh primordial, Sue Hui dan Patua Jue masih baik-baik saja, tetapi Ji Fei Long dan Sui Tianze terkejut. Mereka menatap roh primordial di tangan Zhuo Wen dengan mulut terbuka lebar. Keduanya samar-samar bisa merasakan bahwa jiwa asal di tangan Zhuo Wen mengandung aura Zhou Jun. Tidak diragukan lagi, jiwa asal ini adalah milik Zhou Jun, dan apa yang dikatakan Feng Ruji tentang Zhou Jun dibunuh oleh Zhuo Wen adalah benar. Apa yang dia coba lakukan dengan mengeluarkan roh primordialnya? Apakah dia berencana meledakkannya? Ini. Ji Fei Long dan Sui Tianze saling memandang, hati mereka bergetar saat memikirkan kemungkinan yang sulit dipercaya. Mata Yangyi sedikit menyipit dan mengungkapkan seberkas cahaya terang, dan dia menatap dengan makna yang dalam pada inti jiwa di tangan Zhuo Wen. Murid Feng Ruji menyusut. Dia menatap jiwa asal di tangan Zhuo Wen dan buru-buru berkata, Long Wen, apa yang kamu coba lakukan? Tidak ada permusuhan di antara kami. Bagaimana Anda bisa menggunakan roh primordial Anda? Saat ini, Feng Ruji sedikit panik. Dia tidak takut pada Zhuo Wen, tetapi dia harus takut dengan jiwa asal di tangan Zhuo Wen. Bahkan jika jiwa asal ini hanya berada di alam abadi duniawi awal, jika meledak, itu masih akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Zhuo Wen menyeringai dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan kesengsaraan guntur tujuh warna di sekitarnya mulai menyusut. Kemudian, Zhuo Wen menggunakan segel kutukan melahap pada jiwa asal. Segel yang tak terhitung jumlahnya di permukaan jiwa asal mulai terurai seperti rantai. Ketika semua segelnya terbuka, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari jiwa aslinya. Aura ini terlalu menakutkan, dan mulai menjadi semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, jiwa asal mulai memancarkan cahaya putih menyala. Setelah membuka segel terakhir, Zhuo Wen membuka tangan kanannya dan melemparkan jiwa aslinya ke bawah. Itu langsung jatuh di depan Feng Ruji. Saat roh primordial mendarat, auranya akhirnya mencapai puncaknya. Kemudian, cahaya putih yang menakutkan langsung menyelimuti sekeliling, seperti cahaya matahari yang terik. Saat ini, jantung Feng Ruji berdebar kencang. Dia merasakan ketakutan akan kematian. Tanpa menahan diri, dia mengeluarkan semua senjata ilahi di cincin spiritualnya. Meskipun senjata ilahi abadi duniawinya telah diambil, dia masih memiliki banyak senjata ilahi surgawi. Saat ini, dia tidak peduli sama sekali. Dia mengeluarkan semua senjata yang bisa menyelamatkan nyawanya dan mengelilingi tubuhnya untuk membentuk lapisan pertahanan. Feng Ruji terus mengutuk Zhuo Wen di dalam hatinya. Zhuo Wen adalah orang gila. Dia sebenarnya menghancurkan Yuan spiritnya sendiri untuk seseorang yang bahkan tidak dia kenal. Ini terlalu gila. Setelah Feng Ruji mengatur pertahanan ini, roh primordial akhirnya mendarat di depannya. Lalu, aura menakutkan tiba-tiba mengalir keluar. Lampu putih yang tak terhitung jumlahnya mulai menyala, menghilang ke segala arah. Lalu, terdengar suara berderak yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Ledakan jiwa esensi terlalu mengerikan. Suara ledakan meluncur ke sembilan langit dan kemudian menyebar. Banyak pejuang, meski berdiri jauh, hanya bisa menutup telinga akibat dampak ledakan mengerikan tersebut. Mata mereka dipenuhi rasa sakit. Kemudian ledakan putih mulai meluas hingga lebarnya 10 ribu kaki. Itu benar-benar menyelimuti seluruh Wind Thunderdisk di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suehui, Patua Jue, dan orang lain yang duduk di atas cakram itu terkejut. Mereka semua menjauh dari Wind Thunderdisk. Yang Yi menyipitkan matanya dan meletakkan tangan kanannya di Wind Thunderdisk. Tiba-tiba, Wind Thunderdisk mulai membesar hingga lebarnya 10 ribu kaki. Itu seperti penghalang, menghalangi seluruh kota angin guntur. Zuawan telah menggunakan teleportasi ketika jiwa asal meledak dan berada ribuan mil jauhnya. Dia menatap ledakan mengerikan itu dengan takjub. Dia tidak menyangka kekuatan jiwa asal begitu menakutkan. Terlebih lagi, ini hanyalah jiwa asal dari senjata ilahi abadi duniawi tahap awal. Jika jiwa asal Jiang Zhuomei meledak, kekuatannya akan cukup untuk membunuh Feng Ruji secara langsung. Ledakan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah sekitar setengah waktu dupa, ledakan mulai meredah perlahan. Kepulan asap juga berangsur-angsur menghilang. Tatapan semua orang tertuju, mendarat di awan asap yang menghilang. Mereka benar-benar ingin melihat bagaimana nasib Feng Ruji di bawah ledakan seperti itu. Ketika awan asap benar-benar hilang, sosok Feng Ruji muncul di depan mata semua orang. Kemudian, helaan nafas terdengar satu demi satu. Pakaian Feng Ruji compang kemping. Senjata suci yang dia keluarkan telah menjadi besitua. Beberapa di antaranya bahkan telah hancur berkeping-keping. Feng Ruji bahkan lebih menderita. Tubuhnya berlumuran darah dan bahkan ada awan kabut darah yang keluar dari tubuhnya. Dia tampak putus asa dan auranya sangat lemah. Puff! Feng Ruji memuntahkan setegup darah. Dia menatap Zhuowen dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Long Wen, apa yang kamu coba lakukan? Bahkan jika Anda melindungi Zhuowen, harus ada batasannya. Bukankah terlalu berlebihan menggunakan ledakan jiwa asal untuk menghadapiku. Pada saat ini, semua orang memandang Zhuowen dengan tatapan penuh ketakutan dan ketakutan. Mampu menggunakan penghancuran jiwa seseorang sebagai metode serangan sungguh mengejutkan. Jika mereka memiliki jiwa asal, mereka tidak akan pernah menggunakannya sebagai alat serangan. Sebaliknya, mereka diam-diam menyimpannya untuk budidaya. Namun, orang ini langsung meledakkannya. Itu terlalu gila. Biasanya perilaku gila seperti ini paling mudah ditakuti oleh orang lain karena orang gila itu tidak logis. Mereka akan melakukan banyak hal dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak ada yang mau bertarung dengan orang gila. Mata Zhuowen acuh tak acuh. Dia menginjak kaki kanannya. Tiba-tiba, tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan membentuk sembilan jarum kematian mata air kuning. Jarum kematian musim semi kuning yang mengelilingi Zhuowen juga terbang ke sisi Zhuowen. Sekarang kamu tahu alasan sebenarnya kenapa aku melawanmu. Zhuowen mengejek. Pupil Feng Ruji menyusut hingga seukuran jarum. Mulutnya sedikit terbuka. Dia menatap Zhuowen dan berkata, Kamu. Kamu adalah Zhuowen yang asli. Wow. Ketika Zhuowen mengungkapkan identitas aslinya, kerumunan di bawah menjadi gempar. Awalnya, mereka mengira Biking adalah Zhuowen. Namun, situasinya telah berubah. Zhuowen yang asli adalah Longwen dan Biking hanyalah kedok. Biking tersenyum pahit. Dia akhirnya tahu bahwa dia telah menjadi umpan Zhuowen. Tujuan Zhuowen adalah untuk memancing Feng Ruji dan memberikan Zhuowen alasan yang sah untuk menyerang. Namun, Biking tidak memiliki kebencian di hatinya. Zhuowen telah mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia akan memberikan kompensasi kepadanya nanti. Dia tidak mengalami luka berarti, jadi kali ini bermanfaat baginya. Ya, saya Zhuowen. Hari ini, saya di sini untuk menagih hutang. Karena itu, Zhuowen maju selangkah, tiba di depan Feng Ruji dalam sekejap. Tangan kanannya menunjuk, dan seketika, 10 jarum kematian mata air kuning melesat seperti 10 pelangi, menusuk ke titik vital Feng Ruji. Mata Feng Ruji bermartabat, tetapi lebih dari itu, dia marah. Zhuowen ini terlalu penuh kebencian. Dia sebenarnya berani bermain dengannya seperti monyet. Dia tidak akan memaafkan Zhuowen ini. Hari ini, orang tua ini akan membunuhmu. Feng Ruji meraung marah. Tangannya tiba-tiba membentuk segel, lalu dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tiba-tiba, auranya kembali melejit, sementara ekspresi Feng Ruji menjadi semakin putus asa. Zhuowen tahu bahwa Feng Ruji mengorbankan Kim mendalamnya untuk secara paksa meningkatkan auranya. Teknik rahasia semacam ini yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri sangatlah jahat dan kejam. Efek sampingnya pasti besar. Namun, Feng Ruji tidak terlalu peduli. Pada saat ini, satu-satunya pemikirannya adalah membunuh Zhuowen di depannya, apapun konsekuensinya. Feng Ruji sangat jelas bahwa kematian Lei Qingtian dan Feng Lei Wuji tidak bisa disembunyikan lama-lama. Begitu kekuatan lain di wilayah tengah mengetahuinya, keluarga Feng Lei akan berada dalam bahaya. 1747 Suara mendesing. Tubuh Feng Ruji dikelilingi oleh hembusan angin. Badai selebar seratus kaki muncul dari kehampaan di belakangnya dan melesat ke langit. Itu sangat kuat sehingga menyebabkan awan di sekitarnya runtuh. Mata Zhuowen menunjukkan tatapan hati-hati. Meskipun Feng Ruji terluka parah dan kekuatannya menurun secara signifikan, dia masih mampu meningkatkan kekuatannya ke kondisi puncaknya dengan mengandalkan teknik rahasia yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Jadi, dia agak sulit untuk dihadapi. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhuowen melengkungkan jari telunjuk kanannya dan menunjuk ke kehampaan. Seketika, kekosongan di belakang Zhuowen terbuka. Dari celah ini, tetesan air mata air kuning mengalir keluar dan berkumpul di udara di atas Zhuowen. Tetesan air mata air kuning ini berasal dari suku Luoyanjing. Zhuowen telah menggunakan kutukan melahap untuk membentuk formasi teleportasi rahasia di menara suku. Dia bisa mengendalikannya dan menyerap tetesan air mata air kuning dari semua orang di sukunya Membantai jari pegas kuning. Zhuowen berteriak. Seketika, tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kehampaan di belakang Zhuowen dan membentuk sebuah jari yang lebarnya beberapa ratus kaki. Jari itu sangat hidup sehingga tampak seperti jari orang sungguhan. Ada garis-garis jelas di permukaan jari dan aura kuat keluar darinya. Zhuowen menatap jari musim semi kuning pembantaian di langit dan mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa jumlah tetesan air mata air kuning yang dia serap kali ini jauh lebih banyak daripada saat dia berada di tubuh Luo Yanjing. Tampaknya suku tersebut telah berkembang dengan baik dalam enam bulan terakhir dan telah mengumpulkan banyak tetesan air mata air kuning. Zhuowen maju selangkah dan berdiri di ujung jari pegas kuning pembantaian. Kemudian, dia menginjak kaki kanannya dan jari pegas kuning pembantaian melesat ke arah Feng Ruji seperti pelangi. Ekspresi Feng Ruji berubah serius. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan jari mata air kuning Zhuowen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seni abadi, mata badai. Feng Ruji membentuk segel seketika, badai angin raksasa melanda. Di tengah badai angin, mata badai angin raksasa muncul. Mata angin terbuka dan tertutup, dan seberkas cahaya abu-abu memancar keluar. Pancaran cahaya abu-abu itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia tiba di depan Zhuowen dan menghantam jari musim semi kuning pembantaian. Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa berkas cahaya abu-abu itu sangat tajam. Itu langsung menembus jari pegas kuning pembantaian. Setelah itu, jari pembantaian dunia bawah hancur menjadi tetesan air dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Adapun pancaran cahaya abu-abu, sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Setelah mengebor jari pembantaian dunia bawah, jari itu diam-diam menyapu punggung Zhuowen. Mata Zhuowen dingin. Dia mengaktifkan segel lima burung dan memblokir sinar abu-abu dari punggungnya. Dengan dentang, Zhuowen merasakan darah dan ki di tubuhnya mendidih. Lalu, dia terjatuh ke depan. Namun, berkas cahaya abu-abu itu terjerat oleh segel lima burung. Gelombang ki hijau masih melekat di sekitarnya. Kemudian, tangan kanan Zhuowen terus-menerus melancarkan kutukan melahap. Gelombang segel kutukan menyembur keluar dan menutupi berkas cahaya abu-abu. Kekuatan penyegelan dari segel kutukan sepenuhnya menyegel berkas cahaya abu-abu. Setelah melakukan semua ini, Zhuowen melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan segel lima burung. Pandangannya sekali lagi tertuju pada Feng Ruji dan dia menjadi sangat berhati-hati. Dia tidak menyangka Feng Ruji masih bisa menunjukkan kekuatan bertarung Dia memang eksistensi yang kuat di alam abadi duniawi. Mata Feng Ruji berkedip dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia jelas tidak menyangka Zhuowen mampu memblokir serangan Eye of the Storm. Saya ingin melihat berapa banyak Eye of the Storm yang dapat Anda blokir. Feng Ruji mendengus dingin. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah esensi ke Eye of the Storm di sebelahnya. Tiba-tiba, mata badai yang tersembunyi di dalam mata badai tiba-tiba menjadi ganas dan kemudian mengeluarkan tiga berkas cahaya abu-abu yang menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pancaran cahaya abu-abu itu sangat cepat. Mereka datang dari tiga arah dan langsung mengepung Zhuowen. Zhuowen mengeluarkan dua bambu guntur emas dan melepaskan semua petir tujuh warna yang telah dia serap. Dalam sekejap, Zhuowen dikelilingi oleh guntur kesengsaraan tujuh warna yang pekat. Bang! Tiga berkas cahaya abu-abu tiba seperti yang diharapkan, tetapi semuanya terhalang oleh guntur kesengsaraan tujuh warna. Zhuowen terbungkus dalam guntur kesengsaraan tujuh warna, menyapu di depan Feng Ruji seperti pelangi. Teknik abadi, Lonepik. Zhuowen tidak ragu-ragu untuk mengerahkan sebagian besar darah esensi di permukaan inti batinnya. Dalam sekejap, gelombang kekuatan inti abadi yang mengerikan mulai melonjak keluar dari tubuh Zhuowen dan kemudian membentuk Lonepik di belakangnya. Lonepik adalah serangan terkuat yang pernah digunakan Zhuowen. Begitu Lonepik muncul, ia menabrak Eye of the Storm dengan keras. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan menyapu gelombang udara yang mengerikan. Awan di langit tersebar, menampakkan langit biru. Jadi bagaimana jika kamu menentang surga? Kamu hanyalah setengah abadi. Kesenjangan antara Anda dan Earth Immortal tahap akhir terlalu besar. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat betapa kuatnya Earth Immortal tahap akhir. Feng Ruji mencibir dan mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba, Eye of the Storm di belakangnya mulai membengkok dan kemudian berkumpul di tinjunya. Pukulan ini sangat cepat, menciptakan suara gemuruh di udara, keras di depan satu-satunya puncak, benar-benar membuat lubang besar di satu-satunya puncak. Terlebih lagi, puncak tunggal setinggi 30 ribu kaki itu bahkan hancur hingga seolah-olah berada di ambang kehancuran. Anginnya seperti tombak. Pukulan diluncurkan satu demi satu. Setiap pukulan disertai dengan ledakan yang mengerikan. Seolah-olah udara pun hancur oleh pukulan tersebut. Sangat menakutkan. Di permukaan satu-satunya puncak, ada banyak bekas kepalan tangan. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari puncak gunung. Seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam gunung. Zuawan mengepalkan tangan kanannya dan tetesan air dunia bawah yang tersebar berkumpul lagi di jari pembantaian Aceron. Kemudian, dia menginjak kaki kanannya dan jari pembantaian Aceron menerobos udara, melintasi lonepik, dan mendarat tepat di atas kepala Feng Ruji. Mulut Feng Ruji penuh cibiran. Dia menekuk kaki kanannya dan mengepalkan tangan kanannya. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya dan tangan kanannya siap menyerang. Dia langsung meninju jari pembantaian Aceron yang turun dari langit. Ledakan, ledakan. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Itu benar-benar menghancurkan jari pembantaian Aceron dengan satu pukulan. Namun, Zuawan sangat tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik karena hancurnya jari pembantaian Aceron. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan cahaya Buddha keluar dari tubuhnya. Kemudian, bayangan besar seorang Buddha kuno muncul di belakangnya. Seni surgawi tanyakan pada Buddha. Saya bertanya kepada Buddha, dunia dalam sekuntum bunga, Buddha dalam sehelai daun. Saat jari pembantaian Aceron runtuh, Zuawan menyatukan kedua telapak tangannya dan jatuh dengan kepala lebih dulu. Bayangan Buddha kuno yang muncul di belakangnya juga berada pada posisi yang sama dengannya. Pada saat yang sama, bunga dan daunan berguguran yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Zuawan saling bertabrakan. Saat ini, aura Zuawan seperti pelangi. Membawa cahaya Buddha, telapak tangan kanannya meledak, menembus bunga dan daunan. Bang! Tinju dan telapak tangan meledak bersamaan. Bayangan besar Buddha kuno juga bertabrakan dengan mata badai yang menakutkan. Kemudian, ruang di sekitarnya runtuh, membentuk selokan besar berbentuk bulan sabit di kehampaan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Wind and Thunder Dis yang awalnya diaktifkan oleh Yang Yi. Pada akhirnya, energi angin dan guntur menghilang dan cakram angin dan guntur sepenuhnya dimusnahkan menjadi ketiadaan. Banyak pejuang di kota angin dan guntur menantikannya. Mereka semua ingin tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam bentrokan ini. Tentu saja, apapun hasilnya, Zhuawan sudah sangat terkenal. Tidak lama kemudian, berita tentang kemunculan Zhuawan di persiapan pertempuran ilahi di prefektur angin dan guntur menyebar ke seluruh wilayah tengah. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Zhuawan saat itu bisa dikatakan sangat berani dan menggemparkan. Baru-baru ini, dia bahkan berani bertarung satu lawan satu dengan Feng Ruji, yang berada di alam abadi bumi. Perilaku seperti itu bisa dikatakan sangat jahat. Bang! Ledakan terus-menerus terdengar. Bayangan Buddha kuno dan mata badai, yang saling berhadapan di kejauhan, keduanya runtuh. Kemudian, suara yang agak menyedihkan terdengar, terbang keluar dari awan tebal. Kerumunan dapat mengetahui bahwa orang yang dikirim terbang tidak lain adalah Zhuawan. Dalam konfrontasi ini, yang kalah seharusnya adalah Zhuawan. Lagi pula, jarak antara dia dan Feng Ruji terlalu besar. Bahkan jika Feng Ruji menderita luka serius karena utusan primal chaos, mendiang alam abadi bumi masih terlambat. Alam abadi bumi, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan setengah abadi. Banyak prajurit menghela nafas pelan. Sekarang setelah mereka mengetahui hasilnya, mereka tidak merasa terlalu terkejut. Bagaimanapun, kesenjangan antara Zhuawan dan Feng Ruji terlalu besar. Kekalahan Zhuawan memang wajar. Tentu saja, Zhuawan, yang budidayanya hanya di alam setengah abadi, mampu memaksa Feng Ruji sejauh ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Zhuawan terbang, awan juga perlahan menghilang. Di depan Zhuawan, Feng Ruji berlutut dengan satu kaki dalam kehampaan. Seluruh tubuhnya berdarah, tampak sangat ganas. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zhuawan. Matanya penuh dengan niat membunuh. Kemudian, dengan rawungan pelan, dia bergegas keluar lagi seolah-olah dia sudah gila. Masih di udara, Zhuawan secara alami memperhatikan Feng Ru Albert berlari ke arahnya. Namun, hatinya sangat tenang. Tatapannya tertuju pada tubuh Feng Ru Albert saat dia mulai menghitung jarak antara keduanya. Suara mendesing. Ketika Feng Ruji hanya berjarak 10 meter dari Zhuawan, Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan langsung mengeluarkan sepotong roh primordial dari cincin roh. Aura roh primordial seluas lautan. Ini hanya karena roh primordial masih tersegel. Jika segelnya dilepas seluruhnya, aura yang dipancarkan dari roh primordial pasti akan lebih menakutkan. Dalam sekejap, Feng Ruji hanya berjarak beberapa meter dari Zhuawan. Namun, dia juga memperhatikan roh primordial yang dikeluarkan Zhuawan. Pupil matanya menyusut menjadi jarum, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kamu sebenarnya masih memiliki roh primordial. Bagaimana ini mungkin? Feng Ruji berteriak. Kaki kanannya berhenti, tapi tak lama kemudian, ekspresi penuh tekad muncul di wajahnya. Dia tahu sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Satu-satunya cara adalah dengan membunuh anak ini secara langsung. Mati. Feng Ruji bertindak tegas. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangan kanannya dan langsung menghantam dada Zhuawan. Tinju ini membawa kekuatan ribuan kati. Udara di sekitarnya bersiul dengan suara angin menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. 1748. Pada saat yang sama, Zhuawan mengerahkan semua esensi darah yang tersisa si Ji di inti batinnya. Dia sekali lagi menyerang dengan telapak tangan kanannya dan bergumam, seni abadi, tanyakan pada Buddha. Kali ini, seni abadi, tanyakan kepada Buddha yang digunakan Zhuawan jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bagaimanapun, Zhuawan telah menggunakan semua esensi darah yang tersisa si Ji di inti batinnya. Cahaya Buddha yang tak ada habisnya menyebar dan menutupi seluruh tubuh Zhuawan. Kemudian, bayangan Buddha setinggi 10 ribu Zhang muncul. Bunga dan dedaunan berjatuhan yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju mundur, membentuk pusaran yang indah. Wajah Feng Ruji menegang, tampak sama ganasnya dengan hantu. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangan kanannya. Telapak tangan ini berisi seluruh kekuatannya, menyapu badai mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Karena pengaruh telapak tangan Feng Ruji, bahkan udara di seluruh kota Wintunder mulai mengalir secara terbalik. Kecepatan aliran udara juga meningkat secara bertahap. Banyak kultifator yang terpengaruh oleh aliran udara terbalik ini, merasa seolah-olah tubuh mereka terkekang. Bahkan Sui Hui, Pak Tua Jue, Sui Tianze, dan Ji Fei Long, empat monster tua abadi duniawi, merasakan pengekangan aliran udara terbalik ini. Mereka mau tidak mau menggunakan kekuatan inti abadi mereka sendiri untuk menahan perasaan menahan diri yang sangat tidak nyaman ini. Dalam hati mereka, mereka bahkan lebih takut pada Feng Ruji. Kekuatan telapak tangan ini ternyata mampu menyebabkan aliran udara di seluruh kota Wintunder berbalik. Terlebih lagi, hal itu bahkan menyebabkan keempat monster tua Eartli Imortal merasa terkekang. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan telapak tangan ini. Tanpa diragukan lagi, mereka berempat tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan telapak tangan ini. Mereka bahkan mungkin terbunuh oleh telapak tangan Feng Ruji ini. Di kota Wintunder, hanya Yang Yi yang berdiri diam tidak jauh dari sana. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aliran udara terbalik. Matanya seperti obor, menembus kabut tebal dan akhirnya mendarat di Zuowen. Ketika dia melihat mata Zuowen yang tenang, sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia berkata dengan suara rendah, menarik. Anak ini benar-benar mengalami banyak pertemuan kebetulan di satiret elepan abis. Tidak hanya budidayanya meningkat begitu cepat, kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Ledakan, ledakan. Angin bagaikan tombak yang menerpa bayangan budak kuno. Kemudian, Zuowen merasakan tekanan yang sangat mengerikan datang dari sekelilingnya. Udara di sekitarnya mulai berbalik dengan cepat, dan jubahnya berkibar tertiup angin dan berkibar sembarangan. Sensasi robekan yang kuat melonjak di tubuh Zuowen. Sensasi robek ini terlalu mengerikan. Lalu, kulit Zuowen mulai berkerut. Karena sensasi ini, tubuh Zuowen, titik meridiannya sebenarnya, kabut darah muncrat keluar dari tubuhnya. Studio Zuowen terkoyak. Zuowen adalah studio-studio. Feng Ruji jelas berusaha sekuat tenaga. Dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah esensi. Darah esensi kuat yang mengandung energi kaya disemprotkan ke telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, kekuatan telapak tangan kanannya meningkat secara ekstrim. Ledakan. Pada saat ini, bayangan budak kuno yang besar benar-benar membeku di kehampaan di bawah telapak tangan ini. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Bang. Akhirnya, serangkaian suara teredam terdengar dari permukaan bayangan budak kuno. Kemudian, bayangan budak kuno mulai runtuh. Telapak tangan kanan Feng Ruji Feng bagaikan seutas benang yang menembus bunga. Itu langsung menembus bayangan budak kuno dan mengenai tubuh Zuowen. Zuowen hanya merasakan krisis yang mengancam nyawa. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil blut imortal dan memblokir di depannya. Blokir untukku. Zuowen berkata dengan suara rendah. Setelah setengah tahun berkultivasi, luka yang disebabkan oleh kesengsaraan abadi darah telah sembuh total. Bahkan tingkatannya telah meningkat. Begitu blut imortal muncul, dia menyipitkan matanya. Guntur darah di sekujur tubuhnya bergemuruh dan membentuk pertahanan guntur darah di depannya. Pada saat yang sama, bone spurs di tubuh blut imortal berkontraksi di depannya, membentuk bone spur defense yang padat. Ledakan. Pada saat ini, telapak tangan kanan Feng Rui yang seperti tombak juga tiba dan mendarat dengan keras di depan blut imortal. Lalu, terdengar serangkaian suara berderak. Kemudian, bone spike dan blut lightning di depan blut imortal dihancurkan menjadi debu oleh telapak tangan. Pochi. Blut imortal memuntahkan seteguk darah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan tidak berdarah. Kemudian, dia jatuh dari langit dengan terjun bebas. Setelah dihadang oleh guntur darah, kekuatan telapak tangan Feng Rui Jifeng menjadi sangat lemah. Sekarang, benda itu mengenai tubuh Zouan. Tulang dada Zouan langsung roboh, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia langsung membuka sayap gunturnya dan menghilang seolah-olah dia telah berteleportasi. Gemuruh. Pada saat ini, Feng Rui Jifeng sepenuhnya menyerahkan pembelaannya. Dia menaruh semua harapannya pada telapak tangan ini. Tapi sekarang, kemunculan blut imortal benar-benar merusak rencananya. Seharusnya itu adalah telapak tangan yang pasti akan membunuh. Tapi sekarang, karena blut imortal, itu tidak sepenuhnya membunuh Zouan. Terlebih lagi, orang ini bahkan membuka sayap gunturnya. Dengan tambahan Thunder Wings, kecepatan Zouan bahkan lebih cepat daripada teleportasi. Di bawah kecepatan seperti itu, bahkan Feng Rui Jifeng tidak dapat menyusulnya. Feng Rui Jifeng sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap Zouan dan menggeram, sayap guntur benar-benar menyerangmu. Kamu bajingan? Apakah kamu membunuh Lei Qingtian? Wajah Zouan pucat. Dia memiliki sepasang sayap guntur di punggungnya. Dia dengan dingin menatap Feng Rui Jifeng yang ganas dan berkata dengan acuh-ta'acuh, roh primordial di depanmu adalah milik Jiang Zouan dari keluarga Ichevire. Menurutmu apa yang akan terjadi pada Lei Qingtian? Begitu dia selesai berbicara, segel di permukaan roh primordial yang melayang di depan Feng Rui Jifeng akhirnya terlepas sepenuhnya. Kemudian, terjadi ledakan yang sangat mengerikan. Kali ini, ledakan roh primordial Jiang Zouan terlalu berkobar. Ini memberi orang perasaan bahwa matahari kedua telah muncul di langit. Dalam sekejap, seluruh prefektur Wintander diselimuti oleh cahaya putih ini. Suhu di udara juga meningkat pesat. Sangat panas. Ini terlalu menakutkan. Pemilik roh primordial ini mungkin benar-benar milik Jiang Zouan. Ini benar-benar dapat menghasilkan ledakan yang sangat mengerikan. Ayo pergi. Ayo pergi. Jiang Zouan juga merupakan ahli alam abadi duniawi. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan roh primordialnya jauh lebih mengerikan daripada kekuatan roh primordial Sojun. Itu cukup untuk meruntuhkan seluruh kota guntur angin dan sekitarnya jutaan mil hingga rata dengan tanah. Banyak petani yang terkejut. Mereka menatap roh primordial yang telah meledak sepenuhnya. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Pada saat ini, semua orang memandang Zouan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka tahu betul bahwa jika roh primordial ini benar-benar milik Jiang Zoumei, maka orang yang membunuh Jiang Zoumei kemungkinan besar adalah Zouan ini. Karena Jiang Zoumei sudah mati, maka Lei Qingtian, yang mengejar Zouan bersama Jiang Zoumei, mungkin juga tidak akan selamat. Di mata semua orang, masalah membunuh dua ahli alam abadi duniawi yang menakutkan tidak terbayangkan. Terlebih lagi, pembunuhnya hanyalah setengah abadi. Kenyataan ini sungguh tidak terbayangkan. Wajah Yang Yi menjadi sangat serius. Dia menepuk kilin hijau dan berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa membiarkan ledakan ini menyebar ke kota Wintander. Saat dia berbicara, Yang Yi menginjak kekosongan dengan kaki kanannya. Dalam sekejap, dia menyapu ledakan yang meluas itu. Kemudian, kelima jari di tangan kanannya dengan cepat membentuk segel. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berteriak dengan suara rendah, teknik abadi, kekosongan tanpa batas. Yang Yi menekan dengan tangan kanannya. Seketika, dengan dia sebagai porosnya, kekosongan sekitar puluhan ribu mil mulai terdistorsi. Terlebih lagi, distorsi ini sangat berlebihan. Itu langsung terdistorsi 180 derajat. Dalam kehampaan yang terdistorsi ini, ledakan mengerikan dari roh primordial langsung mengubah arahnya dan menyapu ke arah langit. Zuawan melambaikan lengan bajunya lagi. Segera, kekosongan yang terdistorsi 180 derajat terdistorsi lagi. Kemudian, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa kali ini, kekosongan sekitar puluhan ribu mil telah diubah menjadi bola oleh Yang Yi. Kekosongan berbentuk bola ini langsung dipisahkan dari kehampaan di sekitarnya, membentuk kehampaan berbentuk bola tersendiri. Begitu saja, ia melayang di atas kota angin guntur. Hal ini mirip dengan energi ledakan yang diselimuti oleh bola kaca. Itu benar-benar terisolasi dari udara sekitarnya. Selama bidang kehampaan ini tidak rusak, energi ledakan yang mengerikan tidak akan lepas dan mengancam para prajurit di luar bidang kehampaan. Zuawan memegangi dadanya yang roboh. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil abadi dari cincin spiritualnya dan menelannya. Dia benar-benar menenangkan ki dan darahnya yang melonjak. Cedera ini adalah cedera paling serius yang diderita Zuawan sejak ia menjadi setengah abadi. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk membunuh ahli alam abadi duniawi awal, itu masih belum cukup untuk menghadapi ahli alam abadi duniawi seperti Feng Ruji. Sekarang, Zuawan dengan jelas menyadari bahwa kekuatan sejatinya seharusnya sangat dekat dengan alam abadi duniawi tengah. Tentu saja, Zuawan masih memiliki banyak kartu truf, seperti bom roh primordial yang besar. Setelah bom ini digunakan, bahkan Dewa Bumi Puncak pun akan diledakkan hingga mati. Bahkan seorang Celestial Immortal akan berada dalam situasi yang sangat sulit ketika dihadapkan dengan Big Primordial Spirit Bomb. Pada saat ini, mata Zuawan tertuju pada bidang kehampaan yang diisolasi oleh Yang Yi. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang agak bermartabat. Teknik abadi yang digunakan Yang Yi mirip dengan hukum kekosongan yang dia pahami. Bahkan dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum kekosongan oleh Yang Yi telah mencapai titik kesempurnaan. Di ruang hampa yang terisolasi, ada kekuatan kehampaan yang tak ada habisnya. Meskipun bom roh primordial sangat menakutkan dan kekuatan destruktif dari ledakannya terus-menerus menghancurkan bidang kehampaan, bidang kehampaan tersebut tampaknya memiliki ruang yang tak terbatas. Meski ledakannya sangat mengerikan, namun masih belum bisa sepenuhnya menghancurkan ruang hampa. Namun, kekuatan bom roh primordial tidaklah biasa. Zuowen dapat dengan jelas melihat bahwa ketika ledakan terus meluas, retakan mulai muncul di permukaan bola kosong. Retakan ini sangat padat dan sangat banyak. Mungkin kehampaan yang tak terbatas akan mencapai batasnya suatu saat nanti. Mata Yangyi menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia mengganti segel tangan kanannya, menunjukkan jarinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kekosongan tak terbatas, melarikan diri ke surga ke-9. Begitu kata-kata ini keluar, bidang kehampaan perlahan menghilang. Ketika muncul kembali, itu sebenarnya berada di atas surga ke-9. Jaraknya terlalu jauh. Bahkan Zuowen hanya dapat melihat titik cahaya kecil. Dia tahu bahwa titik cahaya ini seharusnya adalah bom roh primordial yang terus-menerus meledak di ruang hampa. Bang! Terjadi sedikit ledakan saat titik kecil cahaya itu meledak. Cahaya putih yang kuat menyebar, membentuk teratai putih yang murni dan tanpa cacat. 1749 Teratai putih di atas sembilan langit bertahan lama sebelum perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Itu benar-benar redup, dan aura angin seperti tombak juga menghilang sepenuhnya. Sepertinya Feng Ruji telah jatuh. Ji Fei Long menggelengkan kepalanya dengan keterkejutan di matanya. Sui Tianze berkata dengan getir, jika itu benar-benar roh primordial Jiang Zuo Mei, maka Feng Ruji tidak akan mampu bertahan dari ledakan tersebut. Bahkan roh primordialnya pun tidak akan bisa melarikan diri. Sue Hui dan Pak Tua Jue saling memandang dengan tatapan kagum. Benar-benar menakutkan bagi seorang setengah abadi untuk melawan dewa duniawi tahap akhir dan bahkan membunuhnya. Mungkin bahkan Yuan Hongwen, pangeran ilahi dari kuil primal chaos, tidak dapat melakukannya. Namun, Zuo Wen telah melakukannya, bahkan dengan bantuan bom roh primordial. Jika Zuo Wen hanyalah seorang setengah abadi biasa, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan bom roh primordial. Dia mungkin dibunuh oleh Feng Ruji. Namun, Zuo Wen memblokir serangan Feng Ruji sebagai setengah abadi. Selain itu, dia menggunakan metode menukar nyawa dengan nyawa dan melemparkan bom roh primordial ke tubuh Feng Ruji, menyebabkan Feng Ruji mati. Keberanian dan keberanian seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Selain itu, dia bisa mengeluarkan roh primordial Jiang Zuo Mei. Tidak ada keraguan bahwa Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei, yang telah memaksa Zuo Wen masuk ke dalam jurang tengkorak patah, telah mati di tangan Zuo Wen. Entah itu Jiang Zuo Mei, Lei Qingtian, atau Feng Ruji, ketiganya adalah pakar eartli imortal yang terkenal di wilayah tengah. Budidaya mereka semua berada pada tahap akhir dari alam abadi duniawi, tetapi semuanya telah mati di tangan Zuo Wen. Orang ini terlalu menakutkan. Sulit dipercaya, seorang setengah abadi membunuh dewa duniawi tahap akhir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Zuo Wen melakukannya. Dia benar-benar membunuh Feng Ruji. Ini. Seluruh kota Wintunder terdiam pada awalnya, tapi tak lama kemudian, terjadi keributan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat sosok bangga yang melayang di udara dengan sepasang sayap petir di punggungnya dengan rasa tidak percaya. Zuo Wen melihat sekeliling dan bertemu dengan tatapan ketakutan Dokio. Dadanya tiba-tiba melonjak karena perasaan yang tinggi. Setelah pertempuran ini, dia tahu bahwa dia telah benar-benar masuk ke dalam jajaran pembangkit tenaga listrik sejati di dataran tengah. Dia sekarang memiliki kualifikasi untuk menikmati tatapan penuh hormat dari seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di Central Plains. Dahulu kala, dia hanyalah seorang sage mendalam yang lemah. Sulit baginya untuk memasuki dataran tengah, dan dia hanya bisa berhati-hati. Meski begitu, dia masih dikejar oleh keluarga Angin dan Guntur serta keluarga Icevire pada akhirnya. Saat itu, Zuo Wen terlalu lemah. Dia hanya bisa menunggu kematian setelah ditangkap oleh klan Angin dan Guntur. Dia hanya bisa memanfaatkan perang antara dua klan untuk memanfaatkannya. Dia sama sekali tidak berani menghadapi ahli sebenarnya dari kedua klan. Pada akhirnya, di bawah pengejaran Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei, dia melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Tapi sekarang, dia sekali lagi berdiri di kota Wintunder tempat klan Angin dan Guntur berada. Di bawah pengawasan banyak orang, dan di bawah kesaksian banyak orang, dia telah membunuh Patriark Cabang Angin klan Angin dan Guntur, Feng Ruji. Jika klan Angin dan Guntur ingin membalaskan dendam Feng Ruji, silakan cari aku, Zuo Wen. Aku, Zuo Wen, secara alami akan mengurus mereka satu per satu. Zuo Wen melihat ke bawah ke inti kota Wintunder, yang merupakan kediaman klan Angin dan Guntur. Saat ini, ada banyak seniman bela diri yang berdiri di klan Angin dan Guntur. Mereka semua adalah anggota klan Angin dan Guntur. Wajah mereka pucat, selain amarah, juga ada sedikit rasa takut di mata mereka. Feng Ruji adalah salah satu dari dua Patriark klan Angin dan Guntur. Saat ini, dia telah mati di tangan bocah ini, dan keberadaan Lei Qingtian tidak diketahui. Mereka takut kedua pilar klan Angin dan Guntur telah runtuh. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Suara mendesing. Pada saat ini, Blut Immortal bergegas ke sisi Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Tuan, orang-orang dari klan Angin dan Guntur ini, apakah Anda ingin saya membantu Anda membersihkan mereka? Mata Blut Immortal memerah. Dia mengjilat bibirnya dan memperlihatkan senyuman kejam. Serangan Feng Ruji sama sekali tidak ringan. Meski terlihat baik-baik saja, luka di tubuhnya cukup serius. Zuo Wen memandang Blut Immortal dengan acu-ta'acu dan berkata, Apakah kamu baik-baik saja? Dewa darah gemetar. Dia menoleh sedikit dan tiba-tiba menatap Zuo Wen dalam-dalam. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan menanyakan pertanyaan penuh perhatian seperti itu. Perasaan aneh muncul di hatinya, atau lebih tepatnya, dia tersentuh. He he, Guru, jangan khawatir. Apa yang bisa terjadi pada saya? Selama saya menelan darah esensi dari seniman bela diri ini, saya akan tetap hidup dan bersemangat. Sang Dewa Darah tertawa. Pergi, hanya bunuh mereka yang berada di atas Saint Realem. Jangan bunuh mereka yang berada di bawah Saint Realem. Zuo Wen menganggup dan berkata, Meskipun klan Angin dan Guntur telah melakukan banyak hal tercelah terhadap Zuo Wen, Zuo Wen tidak akan membunuh seluruh klan. Selain Saint Realem, seniman bela diri di bawah Saint Realem tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Haha, Guru, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Saat dia berbicara, Blut Immortal meraung. Petir darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya membesar dari beberapa kaki menjadi beberapa puluh kaki. Kemudian dia jatuh dari langit seperti meteor berwarna merah darah yang menakutkan. Dia menabrak kelompok bangunan tempat tinggal keluarga Angin dan Guntur. Kemudian, teriakan datang dari klan Angin dan Guntur. Zuo Wen berdiri diam di kehampaan. Dia menunggu dengan tenang hingga Wu Jifeng dan Wu Jifeng muncul. Sejak Zuo Wen datang hari ini, dia secara alami siap menghadapi Wu Jifeng dan Wu Jifeng. Namun, Zuo Wen dengan cepat memikirkan penampilan Feng Ruji sebelumnya. Secara logika, jika Feng Ruji Feng berada di ujung tanduk, dia biasanya akan memanggil leluhur klan Angin dan Guntur, Wu Jifeng dan Wu Jifeng. Namun sampai Feng Ruji meninggal, Wu Jifeng dan Lei tidak keluar. Bahkan sekarang, ketika semua anggota keluarga Angin dan Guntur dibantai oleh Dewa Darah dan berada di ujung tali mereka, Wu Jifeng dan Lei masih belum keluar. Zuo Wen sedikit mengernyitkan alisnya. Semua ini aneh. Benda mati petir Angin menolak untuk muncul, menyebabkan hati Zuo Wen dipenuhi keraguan. Tidak hanya Zuo Wen, para seniman bela diri di sekitarnya juga bereaksi. Wu Jifeng dan Wu Jifeng belum keluar saat klan Angin dan Guntur berada dalam krisis seperti itu. Apa yang telah terjadi? Wu Jifeng dan Wu Jifeng telah jatuh. Tiba-tiba, transmisi suara terdengar di benak Zuo Wen. Mata Zuo Wen sedikit menoleh dan tertuju pada Yang Yi di langit. Kakak senior Yang Yi, bagaimana kamu tahu? Jawab Zuo Wen. Yang Yi berkata, tidak banyak Dewa Surgawi di wilayah tengah. Ada catatan di Kuil Kekacauan. Begitu Dewa Surgawi jatuh, Kuil Kekacauan akan mendeteksinya. Tidak hanya Wu Jifeng dan Wu Jifeng dari Angin dan Guntur klan jatuh, bahkan Jiang Binghan dari klan Icevire telah jatuh. Zuo Wen terkejut. Dia tidak menyangka Jiang Binghan, Wu Jifeng, dan Wu Jifeng akan jatuh. Mereka adalah Dewa Surgawi, eksistensi yang berdiri di puncak wilayah tengah. Kali ini, jika Zuo Wen tidak menggunakan semua keahliannya dan menggunakan bom roh, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Feng Ru Jifeng. Terlebih lagi, dia mendapat bantuan Yang Yi kali ini. Dia nyaris tidak menukar nyawa Feng Ru Jifeng dengan luka serius. Sedangkan untuk menghadapi Dewa Surgawi, Zuo Wen hanya bisa melarikan diri. Terlebih lagi, seorang Celestial Imortal memiliki kemampuan Dewa Teleportasi yang lebih kuat. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada teleportasinya. Bahkan jika Zuo Wen menggunakan sayap petirnya, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran Dewa Surgawi. Meskipun Zuo Wen masih memiliki bom roh primordial besar, masih sangat sulit untuk mengenai Dewa Surgawi. Lagipula, seorang Celestial Imortal yang memiliki keterampilan teleportasi hebat dapat menggunakan keterampilan tersebut untuk menghindari bom roh primordial besar terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa menghadapi Dewa Surgawi, Zuo Wen hanya bisa mati. Hanya dengan memanggil petapa iblis pertarungan Buddha Sigi barulah dia mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kali ini, dia berencana melakukannya. Namun, dia tidak menyangka Wu Jifeng dan Wu Jifeng akan mati. Yang lebih aneh lagi adalah Jiang Binghan juga terjatuh. Cara keduanya meninggal sungguh aneh. Pada saat ini, Zuo Wen teringat bahwa klan Icevire tiba-tiba datang ke klan Angin dan Guntur untuk memintanya. Selain itu, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan simbol suci Angin dan Guntur. Semua ini terlalu kebetulan. Sekarang dia memikirkannya, Zuo Wen menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap dan ditentang. Dia benar-benar dapat menebak bahwa setelah pertempuran antara Wu Jifeng dan Wu Jifeng dan Jiang Binghan, mereka pasti akan terluka dan seseorang akan menjadi nelayannya. Lalu siapakah nelayan ini? Zuo Wen tidak dapat memikirkan apapun. Siapa ini? Siapa dalang dibalik semua ini? Saya khawatir tujuan dalangnya adalah simbol suci. Mata Zuo Wen memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia tahu bahwa dalang dibalik klan Angin dan Guntur serta klan APS pasti mengincar simbol suci Angin dan Guntur serta simbol suci APS. Selain itu, Zuo Wen juga memikirkan Jianmu, yang telah direduksi menjadi boneka. Setelah dia memasuki Broken School abyss, Jianmu diam-diam mencoba membunuhnya. Tujuannya bukan hanya untuk membunuhnya, tetapi juga untuk mendapatkan simbol suci pada dirinya. Pria bertopeng hantu. Zuo Wen berpikir dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan pria bertopeng hantu. Tujuan dari pria bertopeng hantu itu seharusnya adalah simbol suci. Pantas saja pria bertopeng hantu mengincarmu. Tujuan mereka adalah simbol suci yang ada padamu. Wah, karena sebagian dari sumber asal simbol suci Angin dan Guntur dan simbol suci APS telah diperoleh oleh dalang di balik kejadian itu. Topeng hantu, maka target mereka selanjutnya adalah kamu. Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam. Zuo Wen mengangguk. Setelah dia melepas topeng hantu di wajah Jianmu, dia tahu bahwa dia telah menjadi sasaran organisasi pria bertopeng hantu. Memikirkan pria bertopeng hantu, Zuo Wen tiba-tiba melihat ke arah Yang Yi. Dia sekarang agak ragu-ragu. Haruskah dia memberitahu Yang Yi tentang pria bertopeng hantu dan masalah Yang Yi? Kami masih belum tahu seperti apa Yang Yi. Kamu tidak perlu memberitahunya tentang hal ini. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Xiao Hei tiba-tiba mengingatkannya. Zuo Wen mengangguk dan diam-diam menjawab, Saya tahu. Mengenai kebenarannya, saya khawatir kita hanya bisa mengetahuinya setelah Jianmu bangun. Sementara Zuo Wen berpikir, belut imortal kembali ke sisi Zuo Wen, berlumuran darah. Di gedung tempat klan angin dan guntur berada, semua prajurit di atas alam suci dibantai tanpa ampun oleh dewa darah. Klan angin dan guntur sudah selesai. 1750. Gangguan di keluarga Gail dan guntur hanya berlangsung sebentar sebelum Yang Yi membangun kembali platform bundar besar di langit di atas kota Gail dan guntur. Platform bundar ini secara alami digunakan untuk melanjutkan penyisihan pertempuran ilahi. Zuo Wen berdiri di punggung blut imortal. Di bawah tatapan hormat semua orang, dia terbang ke seratus platform bundar baru yang dibangun Yang Yi. Sue Hui dan Penatua Jue Sang secara alami segera mendatanginya. Semangat di mata mereka menjadi lebih kuat. Tidak hanya Sue Hui, tetapi Sui Tianze dan Ji Fei Long, yang tidak terlalu peduli dengan Zuo Wen, juga tanpa sadar mendatanginya dan mencoba mendekatinya. Meskipun kekuatan Zuo Wen memang menakutkan, Sue Hui dan tiga lainnya adalah dewa duniawi. Karena mereka berempat telah mengulurkan ranting zaitun kepadanya, Zuo Wen tentu saja tidak bisa berpura-pura menyendiri. Mereka semua dengan sopan membalas salam. Sue Hui, yang awalnya tidak puas karena Zuo Wen telah mengambil darah esensi kehidupannya, telah berubah pikiran sepenuhnya saat ini. Dia memandang Zuo Wen dengan mata penuh kekaguman. Biking, ambillah senjata suci penentang surga ini. Ini akan sangat membantumu. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sungai magma besar dari cincin spiritualnya. Sungai ini secara alami adalah senjata suci yang menentang surga, sungai magma yang melahap roh, yang diperoleh Zuo Wen dari Istana Naga Hijau. Sekarang kekuatan Zuo Wen tidak seperti dulu lagi, sungai magma yang melahap roh menjadi semakin tidak berguna baginya. Karena dia telah berjanji untuk memberikan kompensasi kepada Biking, dia tentu saja tidak akan mengingkari janjinya. Sungai magma yang melahap roh ini tepat untuk Biking. Biking mengambil sungai magma yang melahap roh dan terkejut. Dia secara alami merasakan aura kuat dari senjata suci yang menentang surga ini. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Terima kasih, Tuan Zuo Wen, atas hadiah Anda. Kompetisi berlanjut dengan tertib. Gaya Yangyi dalam melakukan sesuatu masih malas seperti sebelumnya. Setelah dia selesai membangun panggung bundar, dia sekali lagi menjadi bos lepas tangan dan mengizinkan Sue Hui untuk memimpin sisa kompetisi. Setengah hari kemudian, hasil akhir babak penyisihan sudah keluar semua. Tentu saja, ada yang senang dan ada yang sedih. Selain itu, di antara seratus orang dalam seleksi awal, setengah dari mereka adalah setengah abadi, dan sisanya pada dasarnya adalah Saint Stage yang menentang surga. Tidak ada seorang pun yang berada di bawah tahap malaikat penentang surga. Para elit keluarga Biking semuanya tersingkir. Bagaimanapun, Biking adalah satu-satunya di keluarga B yang telah mencapai alam suci yang menentang surga. Yangyi berbaring malas di punggung kilin dan menatap ratusan orang di bawah. Dia berkata, Selamat, Anda telah lulus babak penyisihan. Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang para dewa yang sebenarnya. Begitu Yangyi mengatakan ini, semua orang yang duduk bersila di atas seratus piring bundar mengungkapkan ekspresi bersemangat, dan bahkan Sue Hui, Pak Tua Jue, dan tiga orang tua alam abadi duniawi lainnya tidak terkecuali. Mereka tahu betul bahwa pertempuran para dewa ini adalah kunci untuk memasuki medan perang kuno. Medan perang kuno berhubungan dengan zaman kuno, dan ada manfaat yang tak terbayangkan di dalamnya. Lebih penting lagi, para pejuang yang bisa memasuki medan perang kuno akan bisa mendapatkan peluang dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Manfaat dari mampu menerobos ke alam yang lebih tinggi saja telah menarik banyak pejuang, terutama orang-orang tua seperti Dewa Bumi dan Dewa Surgawi. Orang-orang tua yang telah mencapai alam abadi duniawi dan alam abadi surgawi seringkali membutuhkan peluang daripada waktu dan sumber daya untuk maju lebih jauh. Begitu mereka mendapatkan kesempatan, mereka akan dapat dengan lancar menerobos ke alam yang lebih tinggi. Namun, jika mereka tidak dapat memperoleh kesempatan, mereka mungkin akan terjebak di alam aslinya selama sisa hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai wilayahnya, sebuah terobosan terkadang menjadi harapan yang berlebihan. Lokasi pertempuran para Dewa ini akan berada di Kuil Kekacauan. Berkumpul di sini tujuh hari kemudian. Kalau begitu, aku akan membawa kalian semua ke Kuil Kekacauan, kata Yang Yee lemah. Setelah itu, Yang Yee melirik Zuawan dan menepuk Kilin. Kilin mengeluarkan raungan pelan, berubah menjadi lampu hijau, dan menghilang dari tempatnya. Zuawan menyipitkan matanya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Biking. Kaki kanannya menginjak kehampaan, dan bekas riak menyebar dari kaki kanannya. Kemudian, Zuawan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Setelah Yang Yee pergi, kota Angin Guntur yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi gempar. Tentu saja, alasan utama keributan ini tentu saja bukan karena pertempuran para Dewa, tetapi karena klan Angin Guntur, yang hampir musnah. Setelah menyaksikan cara kejam Zuawan, nama Zuawan malah menjadi tabu di mulut orang banyak. Mereka tidak akan menyebut-nyebutnya dengan santai, dan bahkan jika mereka menyebutkannya, suara mereka akan ditekan hingga ekstrim. Suara mendesing. Di langit di atas hutan lebat ribuan mil jauhnya dari kota Wintander, Kilin menjerit dan berhenti. Ia berbalik dan meraung ke arah Zuawan, matanya penuh permusuhan. Zuawan mengabaikan Kilin dan memandang Yang Yee. Dia berkata dengan suara yang dalam, kakak senior Yang Yee, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi antara kamu dan Jianmu saat itu. Yang Yee menepuk kepala Kilin dan menenangkannya. Dia menatap Zuawan dalam-dalam dan menghela nafas, ceritanya panjang. Ketika Jianmu dan saya datang ke wilayah tengah, kami langsung menyerahkan misi avatar cacing surgawi. Tetapi dalam perjalanan kembali dari kuil caotik, Jianmu dan saya bertemu dengan sekelompok orang misterius. Kelompok orang misterius ini mengenakan topeng hantu di kepala mereka. Itu sangat aneh. Yang Yee mengerutkan kening saat mengatakan ini, mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Mata Zuawan berkedip, dia tidak menyangka Yang Yee akan bertemu dengan orang-orang yang memakai topeng hantu. Selain itu, alasan mengapa Jianmu mengenakan topeng hantu mungkin terkait dengan apa yang akan dikatakan Yang Yee. Pemimpin orang-orang yang memakai topeng hantu sangat kuat. Terlebih lagi, kelompok orang ini bekerja sama dengan sangat baik. Mereka menyerang bersama dengan tujuan untuk menangkap saya hidup-hidup, tetapi pada akhirnya gagal. Namun, saya terluka parah. Karena ini dan melarikan diri dengan putus asa. Yang Yee mengungkapkan sedikit rasa bersalah saat mengatakan ini. Dia melanjutkan, pada saat itu, saya bahkan tidak bisa merawat Jianmu. Saya khawatir Jianmu ditangkap oleh mereka. Kemudian, saya secara khusus menyelidiki asal-usul kelompok orang yang memakai topeng hantu ini, tetapi saya menemukannya bahwa petunjuknya tidak lengkap. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan berpikir dalam hati, sepertinya Jianmu ditangkap oleh vaksi di belakang orang-orang yang memakai topeng hantu karena alasan ini. Terlebih lagi, mereka menyempurnakannya menjadi penampilan yang mengerikan ini. Namun, seberapa besar Yang Yee dikatakan benar masih bisa diperdebatkan. Zuawan tidak dapat disalahkan karena meragukan Yang Yee. Bagaimanapun, perkataan Yang Yee hanya sepihak. Ditambah dengan pengingat Xiaohei, Zuawan pada akhirnya tidak bermaksud memberitahu Yang Yee tentang Jianmu. Itu benar. Menurut beberapa petunjuk yang saya temukan, tujuan dari kelompok orang yang memakai topeng hantu ini kemungkinan besar adalah jimat suci. Saya kira kematian leluhur keluarga angin dan guntur Feng Lei Wu Ji dan leluhur jimat suci APS Jiangbing Han pasti ada hubungannya dengan kelompok orang yang memakai topeng hantu ini. Anda memiliki jimat suci, jadi berhati-hatilah. Yang Yee menatap Zuawan dengan sedikit kekhawatiran di matanya dan melanjutkan, jika Anda bisa, Anda bisa mengikuti saya. Sekarang saya adalah utusan Primal Chaos, saya cukup dihormati di kuil Primal Chaos. Sekarang kelompok itu jika orang yang memakai topeng hantu tidak berani menyerangku, kamu akan jauh lebih aman di sisiku daripada sendirian. Zuawan diam-diam menatap Yang Yee. Setelah hening beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Kakak muda ini akan bertindak dengan tepat. Tidak perlu merepotkan kakak senior. Wajah Yang Yee sedikit menegang, tetapi segera dia tersenyum dan berkata, tampaknya saudara muda sangat percaya diri. Namun, kamu memiliki modal untuk percaya diri. Kamu mampu membunuh Dewa Bumi Puncak sebagai setengah abadi. Bahkan saya jauh dari mampu melakukan itu. Ketika dia berbicara di sini, Yang Yee melambaikan tangan kanannya dan memberikan tablet Gio kepada Zuawan. Dia berkata, tablet Gio ini adalah tablet Gio identitas saya dan berisi serangan kekuatan penuh saya. Jika Anda dalam masalah, tablet Gio ini akan sangat membantu Anda. Zuawan mengambil kartu Gio itu dan menangkupkan tangannya, berkata, terima kasih, kakak senior. Jika kakak senior tidak punya hal lain untuk dikatakan, kakak muda akan pergi dulu. Pergilah, hati-hati. Yang Yee tidak mendesaknya untuk tinggal dan berkata sambil tersenyum. Zuawan menangkupkan tangannya lagi dan segera berubah menjadi pelangi dan meninggalkan tempat ini. Xiao Hei, bisakah kamu melihat kultifasi Yang Yee? Di tengah perjalanan, Zuawan tiba-tiba bertanya pada Xiao Hei. Saya tidak bisa melihatnya. Ada lapisan kabut di tubuh Yang Yee yang khusus digunakan untuk memblokir deteksi. Kabut ini seharusnya dibuat oleh orang yang maha kuasa. Saya tidak bisa melihat melalui lapisan kabut itu untuk melihat. Melalui budidaya Yang Yee, kata Xiao Hei. Mata Zuawan berkedip. Dengan membalikkan tangan kanannya, dia mengeluarkan kartu Gio yang diberikan oleh Yang Yee dan melanjutkan, apakah ada masalah dengan kartu Gio ini? Xiao Hei terdiam beberapa saat, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menemukan masalah apapun dengan kartu Gio ini. Zuawan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, apakah saya terlalu banyak berpikir. Kakak senior Yang Yee benar-benar tidak ada hubungannya dengan hilangnya Jianmu. Masalah ini masih perlu dibicarakan. Sebaiknya kamu berhati-hati. Yang Yee ini punya lebih banyak rahasia daripada kamu. Bahkan jika dia bukan orang bertopeng hantu, aku khawatir dia bukan orang yang sederhana, kata Xiao Hei. Zuawan mengangguk. Dia menatap kartu Gio di tangannya beberapa kali, tapi dengan santai melemparkannya ke hutan lebat di bawah. Setelah itu, dia langsung berubah menjadi pelangi dan memasuki kota angin guntur. Karena Zuawan tidak memiliki cara untuk mengetahui latar belakang Yang Yee, dia juga tidak tahu apa tujuan Yang Yee. Dengan alasan kehati-hatian, Zuawan melenyapkan apapun yang mungkin dapat mengungkap keberadaannya, dan dia tidak dapat membawa token Gio ini bersamanya. Setelah kembali ke kota Wintander, Zuawan menemukan bahwa ketika banyak mata memandangnya, mereka semua mengelak. Bahkan ada beberapa mata yang seperti tikus yang melihat kucing. Mereka melarikan diri dengan panik dan tidak berani mendekati Zuawan. Adegan ini menyebabkan Zuawan tercengang pada awalnya, dan kemudian dia dengan cepat mengingat kembali penampilannya dalam pertempuran dewa, menyebabkan dia mengungkapkan ekspresi pemahaman. Namun, dia tidak menjelaskan apapun dan hanya mengabaikannya sambil tersenyum. Setelah itu, dia memberitahu Biking, dan di bawah bimbingan Biking yang penuh hormat, dia tinggal di penginapan yang cukup bagus. Setelah dia memasuki penginapan, Zuawan duduk bersila dan bermeditasi, dan dia diam-diam menunggu kedatangan tujuh hari. Selama tujuh hari ini, Sue Hui, Patua Jue, Jifei Long, dan Sui Tianze sering mengunjunginya. Namun, Zuawan pada dasarnya meminta Biking untuk menolak semuanya. Terima kasih telah menonton!